Sampai jumpa. 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 Assemble. 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 27. Assemble. 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 Ap File. Assemble. Sembangan sebagai pemenang Bersama High Desert Kita melangkah pasti Demi kebanggaan dan kecayaan Baik setiap impian Katakan setiap rintangan Bersambung menjadi pemenang High Desert memberi kepercayaan Melangkah dalam hidup sehat, sejahtera High Desert membangun masa depan Dengan cinta sembangan sebagai pemenang Bersama High Desert Kita melangkah pasti Demi kebanggaan dan kecayaan Baik setiap impian Baik setiap rintangan Bersama High Desert Menjadi pemenang Bersama High Desert Kita melangkah pasti Demi kebanggaan dan kecayaan Baik setiap rintangan Bersama High Desert Kepanggap Terima kasih telah menonton Hey, have a nice day Indonesia dimana pun ada berada Selamat hari yang menyenangkan untuk Anda yang saat ini ada dimanapun ya Mungkin dari Sabang sampai Merauke bahkan di mancanegara Selamat datang dalam acara yang sangat spesial hari ini Dan saking spesialnya saya Budi Suryanto tidak sendirian Saya ditemani oleh host yang ganteng banget Tapi hari ini kami terpaksa berpisah kota Kita sambut sama-sama salah satu host yang paling dinanti-nantikan oleh orang HDI dimanapun berada Kita sambut sama-sama Michael Hajiaya dari Kediri Mike, where are you Mike? Selamat datang semuanya Halo Mana nih suaranya nih Wah tampak bahagia banget ya hari ini ya Tampak sumringah ya wajahnya kita ya Iya dan saya juga mengajak untuk teman-teman semuanya untuk juga turut berbahagia bersama-sama dengan kita Kenapa? Karena acara ini pun dipersiapkan dengan hati yang sangat bahagia begitu ya Iya Kita meeting itu dari satu setengah bulan yang lalu kali ya Betul Karena ini mirip-mirip dengan TLW Jakarta part 2 Bagian yang kedua dari TLW Jakarta ya Oke rakan-rakan sebelum kita mulai acara karena topik kita adalah topik yang sangat viral yang akan kita bahas Mike Sangat-sangat viral Betul Sangat-sangat viral dan banyak diperbincangkan oleh orang-orang di luar sana begitu kan Nah hari ini kita akan buat terang benderang begitu ya Iya kita juga sudah menyiapkan banyak video-video yang menarik-menarik yang viral juga untuk kita tampilkan nanti Oke tapi sebelumnya Mike Seperti biasa kita mau ngajak dulu dong berjoget saya pengen lihat respon-responnya Iya asik Ayo semua rakan-rakan kalian Yuk joget ya Kita mau nyanyi lagu Mike Lagu apa Mike? Lagunya ini berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini tentunya Emang temanya apa sih? Haru box gitu kan Oh iya illusion ya Supaya kita semua jangan sampai halu boss gitu ya Iya sebuah lagu dari armada ya Mike Oke Ayo kita Kita nyanyikan sama-sama Oke saya pengen ngeliat Anda semua yang open camp kita nyanyikan sama-sama Saya gak tau lagunya Bodo amat Yang penting kita nyanyi Oke Sip ya Ayo come on let's go Let's go Ayo joget Iya Oh Judulnya aja asik ya Halo boss ya Goyang Lo mau kaya tapi gak mau ngelak itu namanya Oh halo Lo mau enak tapi gak mau ngelak itu namanya Halo boss Halo boss Banyak wolesnya Banyak juga maunya Itu namanya Malu boss Asik Hidup gak berkah Karena kurang sedengah saatnya Untuk berubah boss Semuanya Hidup sederhana Goyang Jangan kebanyakan gaya Banyak-banyak Usaha Jangan lupa Beriota Oke Ini kalau dilanjutkan sampai besok Mulang terus ya Teksi ya Iya Padahal Padahal saya harapkan teman-teman Walaupun sambil duduk ya Minimal jempolnya goyang lah Harusnya ya Eh peserta tuh boleh duduk Mike Iya Host itulah harus berdiri Kita ini bayarannya sama Sama-sama gak dibayar Iya ini kenapa ini kok harus berdiri ini Iya kenapa kok dirimu berdiri Duduk aja Kita berdiri Ayo berdiri Iya Berdiri Apa-apaan itu Eh sebentar Sebentar Rekan-rekan ada ngeliat gak sih ini Sebentar Eh Kenapa pake celana pendek Boss Iya Jadi tema kita hari ini kan Tentang ilusi dan reality Dan Harapan saya Kita itu membahasnya itu Dengan Sersan gitu kok Jadi serius Tapi santai Gitu kan Iya Lihat posisi duduknya nih Berdiri aja santai Iya Makanya Makanya Saya penampilannya pun juga Sersan gitu loh Atasnya serius Bawahnya santai gitu Iya kurang ajar Yang disini gak mungkin Pake begitu kan Kelihatan nanti Iya Namanya juga ilusi Disini reality Berarti ya Iya betul Itu contoh yang reality Yang ada di Studio 1 ya Studio HDI ya Studio 1 Jakarta Kita berada di HDI Hive Menteng Kantor pusat Jakarta saat ini Di studionya kita Saya menyapa anda semua Ngomong-ngomong ya Tema acara kita hari ini adalah Illusion versus reality Yes Untuk membahas topik ini Kita Mengundang Empat Pembicara top Iya Narasumber Narasumber Yang Kita akan bagikan Waktu untuk sharing nanti Sama rata Mike Yes Kenapa sama rata Karena mereka Beliau-beliau Perempat Adalah juga Sama Yaitu Sama-sama Korban Dari ilusi Dulu Oke Siapakah Para Narasumber kita Yuk Rekan-rekan Kita Saksikan Yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke Narasumber kita yang ganteng-ganteng Cantik-cantik sudah hadir bersama kita Tapi sebelum nanti ngobrol Dengan narasumber kita Dan sebelum narasumber kita akan sharing Rekan-rekan Mengenai topik kita hari ini Ya Mike Ngomong-ngomong Yes Supaya frekuensi kita sama Karena kita lain kota nih Iya Betul Ilusi itu apa sih Mike? Nah kita jadi harus menyamakan dulu ya Persepsi mengenai What the meaning of illusion Gitu Tumpen loh Saya pakai bahasa Inggris loh Iya Saking serunya ya Kita pengen banget membahas topik ini Sampai pembicara yang ada di layar aja Saya cuekin loh Mike Demi Anda Kurang ajar ya kita ya Tapi nanti ya Nanti kita baru akan sapa Nggak marah kan ya Ya mau marah biarin Orang sama-sama nggak dibayar Oke Mike Ya jadi Ilusi ini adalah Sesuatu yang tidak nyata Ya Yang dibuat Seolah-olah itu menjadi Kelihatannya nyata Betul ya Ya Atau hal yang tidak ada Seolah-olah Tapi terlihat ada Gitu kan Oke Bisa sebaliknya nggak Mike? Yang nggak ada Ya Ada tapi tampaknya tidak Berarti yang ada Tapi dibuat nggak ada Bisa juga Bisa juga Sama kayak penampilan tadi Penampilan saya tadi kan Ya kan Kalau di layar Kediatannya Wah udah siap banget Ngem sih gitu kan Wah bawangnya ternyata Celana color gitu Emang kurang ajar sih Itu memang males ya Pasti celana udah nggak muat ya soalnya Iya betul Karena kan pandemi 2 tahun Kemarin kan kita makan enak 2 tahun ya Jadi Kalau Mogul sambil duduk Ini kalau pakai celana panjang Itu agak keteken gitu Bagian perutnya Oke oke Eh ngomong-ngomong soal ilusi tadi Mike Dengan definisi tadi Orang-orang yang menciptakan Sesuatu yang tidak ada Tapi terlihat seolah-olah ada Atau yang ada Tapi akhirnya Terlihat tidak ada Itu ilusi Ada nggak sih Atau bisa nggak sih Orang itu jadi sukses Jadi kaya Karena jualan ilusi Oh Ada dong Pasti ada Yang bener Contohnya Pesulap Itu kan Oh iya Bener nggak Pesulap itu Dibayar mahal Karena dia menciptakan sebuah ilusi Masuk akal Bahkan ada yang di Youtube itu Bisa ngilangin Helikopter Menghilangkan tank Padahal ilusi Iya padahal ilusi Padahal hanya permainan kamera saja Begitu kan Oke Karena kita nggak tahu tekniknya Jadi kita ngeliat itu terkagum-kagum gitu ya Iya Dan banyak lagi nonton Dia menghilangkan Dia memunculkan Kembali Motong orang Dan seterusnya ya Oke Mungkin ada pesulap yang lagi nonton Halo Mohon maaf kita nyinggung dikit ya Berarti Anda bisa kaya Lewat jadi pesulap Karena menciptakan ilusi Ya Tapi selain pesulap Mike Ya Penipu gitu Ya itu Jadi salah satu profesi hari ini ya Jadi penipu itu ya Sembarang Penipu jadi profesi Masa cita-cita anak Nak kamu pengen jadi apa Penipu gitu Enggak loh Maksudnya apa nih Masalahnya kan hari ini kan Orang menipu itu tidak Secara terus terang Seperti itu kan Dia banyak kali menciptakan Ilusi-ilusi itu tadi gitu kan Sehingga terlihat Seolah-olah Bisnis yang dikerjakan itu Real gitu kan Padahal menipu Seperti itu kan Oke Banyak kan yang kalau kita lihat Di medsos Atau di pemberitaan-pemberitaan Banyak orang itu yang melakukan Flexing gitu kan Murah banget gitu kan Yang punya Ferrari Punya orang mobil Terus ngasih-ngasih orang Akhirnya ujung-ujungnya Kelihatan kaya sih awalnya ya Iya Tapi ujung-ujungnya jadi Nah akhirnya Ujung-ujungnya Di penjara begitu kan Akhirnya berantakan Karena di penjara Sama keluarganya loh ya Yang apa tuh Yang trading-trading Option-option Robot-robot trading Segala macem Betul ya Iya Tapi gini Itu kan penipuan Mike Kita bahas gini deh Iya Dalam dunia bisnis itu mungkin gak sih Ada juga orang yang menggunakan ilusi Iya Bisa jadi ada ya Pastinya ada Bahkan kita juga punya tampilan yang menarik Untuk kita bisa Lihat sama-sama nih Sebenar 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 Punya video yang viral Iya video yang viral Betul Yang udah kita tunggu Iya Banyak ini Pasti saya yakin peserta Banyak menunggu Waduh video apa nih Ini videonya lagi viral banget Oke Kalau gitu Standby ya multimedia ya Dalam hitungan 3 3, 2, 1 Kita saksikan yang satu ini Gimana Udah kelar belum Anak IT Bikin 10 ribu user fiktif di aplikasi kita Udah pak Tadi mereka nanya Masing-masing user Mau dibuat berapa transaksinya Bikin aja Masing-masing 10 transaksi S-copy per bulan Baik pak Satu S-copy dikita kan 30 ribu Kalau 10 transaksi Berarti 300 ribu Per orang per bulan Yes betul Jadi total 3 miliar Pendapatan tambahan per bulan Karena ada 10 ribu user Baik pak Kenapa? Ini kita yakin Mau bikin transaksi fiktif pak Ntar kalau ketahuan investor gimana Semua pembelian copy di aplikasi kita Kan gak ada yang pake cash Investor gak akan bisa cek Kenapa kita gak jujur aja ke investor Kalau sales turun pak Gimana sih kamu? Kita kan lagi mau cari pendanaan seri B Kalau sales turun Valuasi akan turun juga Dan kita akan susah dapet investor Dana yang kita punya sekarang Cuman cukup untuk bertahan 9 bulan Tapi kalau sales mau naik terus Berarti user fiktif akan bertambah terus dong pak Kapan berhentinya? Ya kita liat aja nanti Kita turunin jumlah user fiktif pelen-pelen Pada saat kita udah IPO Dan bisa jual saham kita ke publik Hah kok gitu sih? Wih gila Serem banget Ternyata ada ya Menjalankan bisnis yang real Itu kopi Itu kan jualan kopi lah Ini kebetulan contoh ya Jualan kopi Mungkin dia jualan sandwich Mungkin jualan E-commerce E-commerce Apapun itu Ternyata Bisnisnya real Tapi dijalankan dengan Penuh ilusi Serem banget ya Kita langsung aja ke narasumber Karena anda sudah tidak sabar Pastinya rekan-rekan Karena di studio saya Sudah kehadiran Para narasumber Saya langsung dulu nih Ke Pak Arief Bowo Prayoga Sebab beliau rekan-rekan ini adalah salah satu petinggi di Dewan Ekonomi Syariah Jakarta Beliau juga sering dipanggil untuk bicara di TV-TV Apalagi sampai ke TV-TV Iya gak mungkin dong Sebarangan ngomongnya Pak Arief Ngomong-ngomong nih Ya halo bro Budi Apa kabar nih? Saya dipanggil bro Ya bro Arief Iya dong Biar kelihatan muda ya Betul Semangat harus selalu muda kan Oke sip sip Bro Arief Jadi Kalau yang seperti video yang tadi Barusan kita nonton tuh Bisnisnya tuh real Tapi dijalankan penuh dengan fiktif Penuh dengan ilusi-ilusi begitu Dalam hukum syariah itu seperti apa ini? Oke baik Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia Iya Tadi seperti yang kita lihat tadi ya Tayangan tadi Secara bisnis kan memang halal Artinya kalau dalam Ekonomi syariah Dalam bisnis syariah Itu dalam konsep muamalah Bahwa Ada klausul fikih yang mengatakan bahwa Semua muamalah Itu adalah halal Atau diperbolehkan Sampai dengan Ada Dalil yang mengharamkan Begitu ya Nah Sekarang kita bisa lihat Bahwa apa yang tidak diperbolehkan Ataupun apa yang menjadi Tadi yang disampaikan Sesuai dengan topiknya Ilusi tadi itu Kenapa kok tidak diperbolehkan Kalau bisnisnya sudah jelas halal tadi ya Ya itu ada Sembilan sebenarnya ya Dalam konsep ya Bisnis ya Ataupun kalau dalam Ekonomi syariah mengenal istilahnya Muamalah Itu halal atau diperbolehkan Tapi ada sembilan Guidance-nya Nah dalam konteks ini Kita ambil tiga hal ya Yang relevan dengan Pembahasan kita ya Yaitu Terkait dengan Adamu al-horror Jadi Tidak diperbolehkan Untuk berspekulasi yang tidak jelas Gitu ya Dan tidak transparan Tadi kita bisa lihat Bagaimana Spekulasinya itu dibuat ya Dan juga Ada yang kaitannya dengan Tipe muslihat Jadi tidak diperbolehkan Kalau dalam istilahnya Di ekonomi syariah Yaitu Adamu al-gazasi Yaitu tidak ada boleh Tipe muslihat Nah Yang ketiga Yaitu Kaitannya dengan Adamu maisir Yaitu Tidak ada Atau tidak boleh ada Usur untung-untungan Ataupun Judi Seperti itu ya Jadi seperti itu Bro Budi Dalam konsep Ekonomi syariah Jadi boleh saja Bisnisnya Real Halal Tapi kalau kita jalankan Itu tidak halal Ya jadinya juga Haram Betul Seperti itu Seperti yang tadi Baru saja kita saksikan Iya Dan sudah pasti Merugikan banyak orang Pasti Oh iya pasti Kayak tadi Kayak tadi Bayangkan kalau perusahaannya itu IPO Jual sahamnya ke masyarakat Banyak Banyak orang ikutan beli Terus rugi Karena ternyata Loh kok Tidak ada keuntungannya Banyak bisnisnya gitu ya Iya Dan sudah pasti Itu akan memakan banyak korban Kenapa? Karena kan Tampilannya Casingnya kan Menguntungkan kan Betul kan? Iya Tampilannya menguntungkan Aslinya palsu Sudah gitu Tidak ada penghasilan Diciptakan ada penghasilan Ada penghasilan Jadi semua harga kekerek Naik Inflasi naik Kurang ajar Banyak dampaknya ya Dampaknya itu Makanya itu kenapa Dalam ekonomi syariah Itu sangat tegas Bahwa Horror Maisil Al-Ghazasi itu Tidak diperbolehkan Oke Thank you Bro Arief Nanti kita kembali lagi Berbincang topik yang lain ya Oke Mike Oke Menarik banget ya Kita baru saja mendapatkan Secara bahasa Arabnya Saya gak bisa mengulangi Pasti Tapi yang pasti ya Kita tahu Tiga yang paling penting tadi ya Tidak boleh ada Untung-untungan atau judi Tidak boleh ada Tipu muslihat Betul gak? Jadi jangan sampai Merugikan banyak orang nantinya Oke Ngomong-ngomong Selain di dunia bisnis Yang seperti tadi Mike Yes Kira-kira Kalau bahas soal ilusi Di dunia korporasi gitu Orang kerja ada gak sih? Ya Karena kan banyak tuh Pemahaman yang Berpikir bahwa Kalau kita Berkecimpung di dunia korporasi Kita pasti Ada jenjang karirnya Ya kan? Pasti naik pangkat Ya betul Jabatan Seperti itu kan? Jabatan Harapannya kan pasti Saya masuk staff Saya harus berakhir Menjadi seorang direktur Atau bahkan menjadi Seorang CEO Wow Petingginya ya? Iya Tapi itu kan masih Pemahaman atau asumsi kita Selama ini Tapi kita tidak pernah tahu kan Apakah itu ilusi Atau reality Nah hari ini Kita tanya ahli dong Nah Yang sudah terbukti Kita sudah menghadirkan Ahlinya gitu kan Iya Yang sudah terbukti Sudah sampai jadi Petinggi Dalam Dunia korporasi Mike Lu yang sapa Mike? Jangan gue terus Mike Iya dong Kita bayaran sama Harus bagi tugas ya Kong Iya itu sama-sama Tidak dibayar Ini harus ditekanin Nanti dipikir kita dibayar Itu sama kan bayarannya Sama-sama dibayar Makan aja belum nih Mike Terlambat tidak temakan Oke Melulu aja Oke Kerja Mike Halo selamat hari yang menyenangkan Koharian di COC Halo Halo Selamat hari yang menyenangkan Iya Nah Hari ini Kohar Kita pengen tahu nih Kalau di dunia korporasi Itu kira-kira Ilusi-ilusi Seperti apa sih Yang seringkali terjadi Bahkan Statement yang saya sampaikan tadi di awal Itu Merupakan ilusi Atau reality Di dunia Korporasi Seperti itu Nah silahkan Kohar Untuk dijawab Iya Jadi Semua orang Berpikiran Bahwa Sekolah lah yang pintar Supaya nanti Bisa dapat Ijazah Dengan nilai yang bagus Bisa bekerja Di korporasi Perusahaan besar Lalu Dengan demikian Nanti suatu hari Akan menjabat Posisi yang tinggi Apakah sebagai Direktur Lalu punya Punya Fasilitas Keluar negeri Bisa Mungkin Mengajak Keluarga Jalan-jalan Itu semuanya Kebanyakan Tidak realitif Yang benar Kenapa Karena saya telah Bekerja puluhan tahun Saya melihat Ada banyak orang Di DPT Yang berbeda-beda Sampai di usia tua Mereka sudah pensiun Mereka tetap Sebagai staff Jadi ilusi Belaka Tadkala waktu Masih muda Mereka Menginginkan Suatu hari Akan Menduduki Jabatan yang tinggi Dan Kenyataannya Sampai Mereka Sudah pensiun Mereka tetap Saja Sebagai staff Jadi ilusi Belaka Wow Tak pikir Orang merintis Kan Kerja tuh loh Orang rame-rame Ngelamar kan Sampai kita lihat tuh Berbaris Ngantri Susah-susah Panas-panas Karena harapannya Masuk perusahaan yang besar Itu pasti jadi Petinggi Begitu kan Enggak ternyata ya Ya Realitanya adalah Hanya Satu dua orang Yang punya kesempatan Sementara Ratusan Ribuan orang Tidak mempunyai Kesempatan yang sama Itu realitanya Wow Ini menarik nih Padahal mungkin Kemampuan mereka sama ya Kapasitasnya mereka sama Tapi gak dapat Kesempatan gitu ya Kok Betul sekali Karena Posisi Jabatan itu Terbatas Jadi Semua pada Berebut Kalau sudah Ada yang menempati Maka Hanyalah tinggal Ilusi belakang Untuk bisa Mendapatkan Posisi tersebut Oke Selain itu Ada ilusi lain gak Kok Mungkin Nih Lihat tadi Ciosi mau ngomong Nih Ini ada lagi Satu ilusi Yang membuat Banyak orang ya Terutama Anak-anak muda Fresh graduate Gitu ya Mengharapkan Posisi Kayak Pak Haryandi Bener gak Mike Waktu dulu Punya impian Seperti ini Gak Mike Oh ya Jelas Cuman kan Saya terbentur Di sekolahnya Enggak 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 Eh Tos dulu Tos dulu Tos dulu Sama-sama Gak ini Tangan ada Sama-sama Terbentur sekolah Gini Bu Karena pada dasarnya Semua orang itu Kan melihat Bahwa Kalau sudah Top position Itu Wow Fasilitasnya Pasti bagus ya Memang iya kan Iya kan Iya Iya sih Bener sih Gitu ya Tapi ada lagi Yang paling Paling diinginkan Satu ilusi Yang paling kuat Itu adalah Kalau sudah Top position Itu berarti Bisa sering Keluar negeri Gratis Nah Itu Makan pagi Di Jakarta Siang di Singapura Besok malamnya Di New York Kan gitu Buang air kecilnya Enak dong Apa Buang air kecilnya Di Tokyo Mampir sebentar Transit ya Di Narita Di Narita Bentar langsung Berangkat lagi Ini juga Saya mendengarkan Dan saya kebetulan Juga mengalami Menjadi seorang istri Yang Bertemunya Kadang-kadang Dua bulan sekali Sebulan sekali Wow Benar-benar Waktunya itu Habis Di Pesawat Di udara Kalau suami saya ini Waktunya habis Di udara Kalau pilot Udah pilot senior Jam terbangnya Tinggi Jam terbangnya Lebih dari 10 ribu jam Ini Ahli banget Jadi Sampai Pernah Satu kali Kami pergi Satu keluarga Kepinginnya Adalah Quality time Kepinginnya Waktu itu Yaudah Ikut Ikut Dedy deh Ke Eropa Kemana-mana Tapi Ujung-ujungnya Ya ini Curcolan sedikit ya Dedy ya Pak Harianji Ujung-ujungnya Anak saya yang pertama Itu sempat protes Karena ilusinya Ketika mau berangkat Keluar negeri Wah nanti Bisa spending Tandi Sama Dedy Gitu ya Bisa main bersama Sama Dedy Lumayan kan Hotelnya Bintang 5 plus Biasanya kan Kayak gitu Dicemput dengan Customer atau supplier Kayak begitu ya Jadi Makan juga enak Semua di entertain Dengan bagus Ternyata Realitanya Disana beda Sampai Anak saya yang pertama Mengatakan Ngapain kita Keluar negeri Kalau Dedy Cuma Ketemu kita Saat berangkat Kami sedang Tidur Matahari Belum terbit Pada waktu Dedy pulang Itu sudah Waktunya Jam tidur Jadi ngapain Ketemu Bepergian Bersama Dedy Nah ini mungkin Dari sisinya Pak Arya Ini gimana Ilusi Dan realitanya Ya Ilusi Anak muda Adalah Kalau bekerja Di korporat Ada kesempatan Untuk ditugaskan Keluar negeri Memang Awal-awal Seolah-olah Menyenangkan Ini Mike Seolah-olah Bisa Melihat Dunia luarnya Tetapi Kenyataannya Adalah Anda Keluar negeri Bukan untuk Menikmati Holiday Anda harus Buat report Anda ada tambahan Pekerjaan Pekerjaan Setelah pulang Pekerjaan dalam negeri Kan tetap harus Diselesaikan Laporan luar negeri Pekerjaan yang harus Diselesaikan Itu Semakin banyak Jadi Adalah ilusi Belaka Tadkala berpikir Bahwa bisa Menikmati Jalan-jalan Yang menyenangkan Gitu Waduh Ini juga ilusi Tampilan beliau berdua Keliatannya Selayar sebelahan Padahal lain kota ya Iya beda kota itu Iya beda kota Lagi di beda kota ya Kita kembali ke Normal life Jadi Gak bisa Work from home ya Aduh Selamat bertugas Terima kasih Meskipun gak dibayar Mau sharing disini ya Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Kok ada CIOC Oke Nah itu tadi Ilusinya banyak Ternyata ya Tapi kalau bisnisnya Real yang kita tahu Mike Kalau disuruh milih Bikin Bikin Perusahaan Bikin bisnis Loh kepengen bikin bisnis Apa sih Salah satunya Gue sih paling pengen Karena gue suka makan ya Gue suka Keliatan Keliatan ya Oke Keliatan Dari wajahnya loh Bukan badan Sebenernya punya Bisnis Restoran Kok Ah Restoran Karena Bayangan gue kan Kalau punya restoran Apalagi sudah punya Karyawan banyak Gitu kan Wah itu enak Gitu kan Nah Kebetulan Narasumber kita Yang satu ini Yang glowing itu ya Walaupun Dia masih 14 tahun Masih 14 tahun Iya masih 14 tahun Masih dibawa umur Iya Tapi bisnisnya sukses loh Mike Iya makanya Kayaknya bisnisnya sukses semua loh Masih 14 tahun Kalau kita ngeliat Narasumber kita yang ini tuh Kayaknya gak pernah gagal gitu ya Dalam berbisnis ya Iya Sosial Tau gak Mike Tau gak Mike dan juga Anda semua peserta yang ada di rumah Beliau ini Punya bisnis apa aja Mike Yes Jadi punya restoran Bandar Jakarta Cabangnya beberapa tuh Rame mulu Waduh Cabangnya dimana-mana gitu kan Bahkan kita pun pernah di Traktir di salah satu cabangnya ya Kok ya Terus gak mau pulang kan lu kan Iya Betul Gara-gara ketinggalan pesawat Terus kemudian juga beliau Punya pabrik ya Memproduksi makanan Yang kemudian disupplykan Ke restoran-restoran Juga punya bisnis di bidang pendidikan Ada lagi gak Belum saya sebutnya Mungkin kayaknya banyak banget bisnisnya Kalau ngomong-ngomong ya Ada ilusi apa sih Civeve Aduh Yang ada di dunia bisnis Keliatannya kok Buka bisnis berhasil Buka bisnis berhasil Oke Jadi Ilusinya 90% orang lah ya Orang berpikir Kalau Satu Kalau Invest Di bisnis dengan modal besar Itu keren Ya Identik dengan Kalau modalnya besar Pasti pengembaliannya besar Lu memang gitu kan Memang enggak Enggak dong Bud Saya itu Ini ilusi yang kedua ya Banyak orang yang berpikir Termasuk Budi Dan Mike tadi udah sebutin ya Bisnisnya saya Kayaknya semuanya berhasil gitu Padahal Ada banyak bisnis yang lain yang saya coba Dan tidak berhasil Kan enggak disebutin Ah Maksudnya disebutin Malu dong Jadi yang ditampilin itu yang berhasil-hasil Ya iya dong Oh iya Tapi Ketutup kan Ya So far ketutup Syukur kepada Tuhan ya Syukur kepada Tuhan banget Tapi Tetap sih Berapa banyak orang yang Investasi besar Pengembaliannya juga Besar Dalam jangka waktu yang pendek Dengan risiko yang Kecil Aduh Kayaknya susah tuh Mike Untuk kita yang enggak lulus kuliah nih Yang cuma daftar doang terus keluar Kayak lu Susah ya Apalagi Buat gue yang kuliah Cuma ngambil hikmahnya doang ya Kuliah ngambil hikmah doang Susah nih Masuk Masuk modal besar Pengembaliannya besar Cepat balik modal Tidak ada resiko Kayaknya enggak ada tuh Ada enggak sih itu Nanti kita coba lihat di belakang ya Tapi buat saya pribadi Kalau ngomong bisnis The real bisnis Ya enggak ada lah Enggak ada yang kayak gitu ya Enggak ada dong Enggak ada dong Jadi itu ilusi semua tuh Bisnis modal besar Cepat balik modal Bakun bisnis pasti berhasil Ilusi Ilusi Oke oke Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Mike Kita tahan dulu Mike Biar malam ini kita makan enak Gitu Kita kirim ke Kediri Ya gue kirim ke Kediri Mike Oke Tapi ngomong-ngomong ya Menariknya gini Menariknya gini Dari empat narasumber kita Oke Kan yang terakhir tadi Yang kita tampilkan Yang terakhir Yang deket-deket rumahnya mungkin Dengan CIOC Sama-sama satu kota nih Di Surabaya Itu kan beliau berdua Menjalankan bisnis MLM Network Marketing Kayaknya bisnis yang kayak begitu Gak ada ilusi Ya kita sampaikan dulu deh Halo Ko Lio Dan juga Cia Greg Woi Suruh Jadi Suruh Ilusi Istri saya yang mana ini Wah Itu Ilusi ya Pak Realiti itu Wah Woi Ternyata itu real ya Topengnya Pakai buka di belakang Segala loh Mike Kirain filter loh itu tadi Iya Waduh 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 Luar biasa Buat anda yang belum kenal ya Ko Lio dan Cian Greg ini Adalah Royal Crown Di HDI Yang telah Meraih semua pencapaian Apapun reward yang ada di HDI itu Sudah dapet semua ya Namanya bonus bulanan Ya gak usah nanya Royalty Gak usah ditanya Trip semua Dapet Cash award Mike Cash award 1 miliar Yang paling tinggi itu Yang 1 miliar Tapi kan sebelum 1 miliar Kan harus ada sebelum-sebelumnya Ya Yang 100 juta 300 juta 500 juta Itu sabet semua Mike Dan beliau berdua adalah Yang tercepat Dari yang 500 juta Ke yang 1 M di sabet semua Wih mantep ya Berarti kita udah 100% yakin Di dunia Yang namanya network marketing Tidak ada ilusi Bener gak? Karena real Mari kita tanya Gimana nih Ko Lian Wow ini Selamat hari yang menyenangkan dulu ya Buat semuanya Untuk Selamat hari yang menyenangkan Suruh Indonesia Ya Jadi Di MLM pun Itu banyak sekali ilusi-ilusi Kenapa? Karena pada saat orang pertama kali Mengikuti Bisnis network marketing Atau MLM Itu pasti punya ilusi Wah ini akan membuat saya jadi kaya Membuat saya jadi orang terkenal Kemudian jadi orang yang sukses Bisa jalan-jalan keluar negeri Itu mereka punya ilusi yang seperti itu Tapi Sayangnya Tidak semuanya menjadi realita Betul ya Semua berawal dari ilusi Karena pada saat kami menjalankan awal Itu pun ilusi Karena kami pada saat pertama kali Belum menjadi kenyataan Tapi kami berharap Untuk bisa jalan-jalan keluar negeri Untuk berharap Untuk bisa memiliki penghasilan yang besar Bisa bermanfaat buat orang lain Itu adalah ilusi pada saat awal Tetapi Sejalan dengan kita menjalankan bisnisnya Bagaimana kita menjadikan itu menjadi realita Tergantung kita Oke Dalam kehidupan apapun juga sama Mau yang bekerja di perusahaan Mau yang jalankan bisnis Itu pada saat mereka pertama kali Bekerja di perusahaan Pasti punya ilusi Wah nanti saya jenjangnya seperti Pak Ariandi Tapi ternyata tidak semua seperti itu kan Di bisnis juga sama Pada saat membuka bisnis Wah mereka punya ilusi Untuk menjadi bisnis yang berkembang Growing luar biasa Tapi ternyata tidak jadi seperti itu Nah Tergantung bagaimana kita menjalankannya Saya ada sebuah cerita Untuk Anda semua Jadi ada tiga orang anak nih Tiga orang anak waktu kecil Itu mereka berilusi Nanti pada saat besar Itu yang pertama Wow saya itu akan jadi orang hebat ya toh Saya itu kepinginnya Saya itu cuma kipas-kipas aja Uang datang pada saya Itu ilusinya ya Orang yang kedua Anak yang kedua Itu punya ilusi Wow saya akan jadi orang sukses Nanti saya itu kepinginnya Saya cuma goyang-goyang kaki saja Goyang-goyang kaki aja Itu uangnya udah datang sendiri ke saya Yang ketiga Punya ilusi juga Anak ini Wow saya nantinya akan punya Sesuatu bisnis Yang mana saya tidak ngapa-ngapain pun Uangnya datang pada saya Nah ini ketiga anak berilusi Karena mereka hanya ilusi Tidak mau untuk berupaya membuat jadi realita Singkat cerita Pada saat mereka besar Dan ternyata benar ilusinya mereka Orang yang pertama Maunya kan cuma kipas-kipas kan Ternyata dia menjadi penjual sate guys Kipas-kipas uangnya datang ya Oke Cuma tidak sesuai harapan ya Nah ya itu Yang kedua Ilusinya kan Wah goyang-goyang kaki Uangnya datang kan Ternyata karena dia tidak All out Tidak berjuang dengan luar biasa Ternyata Pada saat dia itu dewasa Dia menjadi tukang jahit guys Banyak-banyak kaki tukang jahit Benar juga Ongkang-ongkang kaki Duit datang ya Yang ketiga Dia maunya kan cuma berdiam diri toh Uangnya datang kan Dan Bahaya nih Saya udah kebayang nih Bahaya nih Iya ini Ternyata dia menjadi penjaga toilet Dia sama jahit Cuma diam Orang datang ke dia Ditukar carcestnya dengan uang Aduh Ternyata ilusinya terwujud Betul Dengan bentuk yang berbeda Demikian pula Dengan di bisnis Network Marketing Itu Kalau orang cuma berilusi saja Tetapi tidak ada Tindakan yang dilakukan Ya Dia maunya kan cuma Pasif income toh Berdiam diri Dapat uang Ya bisa sih Pasif income Tapi income nya cuma 200 ribu 300 ribu rupiah Tidak melakukan apa-apa Ya Nah itu yang terjadi Tapi bagi teman-teman Yang Mau mewujudkan ilusinya Menjadi realita Disinilah tempatnya Karena Apa yang Anda Impikan Apa yang Anda Ilusikan Itu akan bisa menjadi Realita yang benar-benar Terjadi dalam kehidupan kita BTP Pak Leon Ada juga ilusi yang lain ya Kalau di dunia MLM Mereka berpikir Bahwa yang namanya Punya downline Selebgram nih Pak Leon Yang followernya banyak Wah Itu cepat pasti Akan jadi royal crown Gimana nih Pak Leon Wow Instan semuanya Serba instan maunya Itu Wow Punya downline Selebgram Langsung kita berilusi Oh Akan besar orang ini Ya kan Dengan dia cuma posting aja Mungkin Wow Followernya langsung ikut semua Ternyata Apa yang kita ilusikan Tidak menjadi kenyataan Demikian halnya juga ya Pak Leon ya Tentang orang-orang yang Nyetok barang Wah ini Katanya mumpung promo Disetok banyak barangnya Kemudian dijual Nah ini Banyak ilusi-ulusi Yang mereka berpikir Dengan kondisi Di MLM Itu bisa Instan Bisa cepat Untuk jadi kaya Betul Itu ilusi-ilusi Akhirnya malah membuat Orang terjerumus Karena mereka Maunya cepat Instan Mereka tidak mau Melewati prosesnya Mereka tidak mau Melewati perjuangannya Alhasil apa yang terjadi Ya mereka malah Tidak mendapatkan Apa-apa Malah habis-habisan Itu yang terjadi Dan tidak sedikit juga nih Kak Budi Ataupun Kak Mike Yang ada di sana Kak Budi Saya jadi Umurnya jadi Kayaknya lebih Lebih gimana Masa tuh yang dipanggil kakak ya Oh iya Jadi Jadi banyak Jadi pada orang-orang Yang anggap Kalau Jadi timnya siapa Atau Ikut support sistem siapa Masuk Keluar langsung Royal Crown Ilusinya Luar biasa nih Tinggal omkang-omkang kaki Domain jalan-jalan sendiri Wow Bonusnya besar Lalu mendapatkan Luar biasa Iya Oh jadi Ternyata realitanya Jadi penjahit ya Oh jadi Oh jadi Kan kita baca buku tuh Robert Teckiyosaki bilang Pendidikan tuh penting Support sistem Gitu kan Yang paling penting Perusahaan penting Tapi gak penting Produk penting Tapi gak penting Bonus penting Tapi gak penting Yang penting Pendidikan Gitu kan gitu ya Ngomongnya ya Terus banyak orang yang berilusi Ini salah kapra Dia pikir Nge-rekrut Gitu ya Caya Masukin aja Udah biarin dia jalan sendiri Kita Royal Crown sendirian gitu Iya betul Enaknya Banyak loh Yang cuman dicemplungin gitu aja Berharap Nanti bisa berkumpul Kemudian bisa berkembang Ongsetnya semakin banyak Gitu Jadi ongkang-ongkang kaki Kipas-kipas ceritanya Mike Ilusi itu Mike Jadi banyak yang beranggapan Ini ya Kong Support system itu Kayak robot trading Gitu ya Ups Iya Menarik Menarik Tapi gini Menarik banget ya Tadi Cian Greg Sama Koleon Ngomong soal Ongkang-ongkang kaki Yes Betul Bicara soal Ongkang-ongkang kaki Kan saya denger nih Sering denger juga Dan banyak orang Bercita-cita tadi ya Pengen jadi Petinggi di perusahaan Kenapa? Karena begitu udah jadi Petinggi di perusahaan Katanya ya Kerja itu Tolong ya Ini dikerja-kerja Kerjain Gitu Karena saya pernah ke restoran kan Bandar Jakarta Terus ngeliat Ko Wendy Ini tolong ya Gini-gini Langsung Dikerjain Tinggal tunjuk Selesai Jadi bos itu ya Tinggal ongkang-ongkang kaki Gitu Itu Gimana nih Ko Har? Bener gak sih Seperti itu Setelah jadi petinggi di perusahaan Tinggal nunjuk Beres Ya ini satu lagi ilusi di corporate ya Banyak orang berpikir kalau sudah punya jabatan yang tinggi Tinggal goyang-goyang kaki saja Padahal semakin tinggi jabatan Otomatis tanggung jawabnya semakin tinggi Jadi pekerjaannya semakin banyak Yang tidak mengenal waktu Waktu masih junior kan Ada jam kerjanya kan Kalau sudah jamnya bel Boleh pulang kan gitu Kalau semakin tinggi jabatannya Sudah tidak kenal waktu bud Bisa jam 12 malam Bisa jam 1 malam Bisa jam 2 malam Itu selama itu Tugas yang harus diselesaikan Karena besok Harus meeting Maka harus dikerjakan Belum lagi perbedaan waktu Ya perbedaan waktu Dimana Amerika dengan Indonesia kan berbeda waktu Jadi waktu mereka Mereka itu bekerja Kita seharusnya istirahat Tetapi kita harus melakukannya juga Jadi Itu ilusi belaka Bahwa semakin tinggi jabatan kita Kita bisa semakin santai Ilusi Kenyataannya adalah Semakin tinggi jabatan kita Panggung jawab semakin besar Dan tidak mengenal waktu Gitu bud Waduh Kayaknya kalau dengar begitu Mikir kalau mau jadi petinggi Di perusahaan Selain karena gak bisa juga Mike Karena kita gak kuliah Iya betul Kalau lulus juga Kalau mau Ongkang-ongkang kaki Goyang-goyang begitu Itu mungkin Pergi ke restoran lah Minum kopi lah Minum kopi bisa goyang-goyang kaki Iya bener Minum kopi bisa goyang-goyang kaki Kalau di dunia korporasi Gak bisa ya kok Har ya Untuk ongkang-ongkang kaki Setelah jadi petinggi ya Tapi karena bicara soal warung kopi Jadi ingat Mike Kita kalau pergi ke restoran Rumah makan Apalagi rame gitu Terus kita pergi Setelah makan kita bayarkan ya Iya yang dikansir itu yang punya biasanya Iya Ongkang-ongkang kaki Mike dapat duit Iya Ini langsung kita berdayakan nih Langsung kita tolong Gitu gak sih Jadi bos tuh kalau punya restoran Kalau udah punya restoran Semakin besar Bisa sih Bisa ongkang-ongkang kaki Bisa bangkrut tapi Duh duh Bisa ongkang-ongkang kaki Tapi bangkrut Ini gimana penjelasan ini Nah iya dong Rumah makan semakin besar Karyawan semakin banyak Artinya Tanggung jawab bulanannya Semakin banyak dong Oke Iya ya sewa Sewanya tempatnya kan ada lima nih Enam Ini masih ngitung nih Kayaknya tujuh atau lapan nih Yang baru mau ekspansi Katanya kan mau buka lagi nih Oke Terus Nah itu kan Sewa tempatnya kan dikali aja Kalau misalnya satu tempat itu Misalnya nih Seratus juta Gak mungkin luas begitu Seratus juta Misalnya Misalnya Bagi yang pernah ke Bandar Jakarta Ada tau kan seberapa luas itu Bandar Jakarta Iya betul Buat main golang juta itu Gading solpong rame begitu Minta ampun dari pagi sampai malam Sewa seratus juta Bohong banget Kalau lebih kecil misalnya Oh iya Gak apa-apa Anggap seratus juta Kali enam Kali enam Karyawannya Karyawannya Oh karyawannya ya Kalau misalnya karyawannya cuma seribu lima ratus Cuma seribu lima ratus Cuman Cuman Gue kan enam tempat Oh enam tempat Cuman seribu Misalnya Misalnya Eh Mike Kita ambil ininya Mike Tadi kan ngomong sewa tempat itu Anggap cuman seratus Gitu kan ya Maka angka seribu lima ratus ini Sebenarnya lebih-lebih Harusnya lebih dari seribu lima ratus Ini sebut seribu lima ratus Iya cuman Terus 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 Ya itu kalau UMR gitu misalnya Ya itulah setiap bulan yang harus dikeluarkan Udah pasti depan mata kan Itu resikonya berarti Itu Gak mungkin ongkang-ongkang kaki Ya gak bisa Bisa sih Kayak tadi saya bilang kan Bisa ongkang-ongkang kaki Bisa cepat bangkrut Aduh Bukan bangkrut ciput Nah Dikejar-kejar orang Nompok ya Karena gak bisa mampu bayar Kabur gitu ya Aduh Mike Apalagi yang Perlu diingat kong Yang ngejar seribu lima ratus Jangan lupa Mau kemana-mana Gak bisa tuh ya Iya Itu yang punya Viral Viral Nanti viral Nanti viral Nanti viral Tolong jangan Tolong jangan Ongkang-ongkang kaki Oke Iya Jangan Ternyata kita belajar dari dua aja ya Korporasi dan di dunia bisnis Mike Dengan tanggung jawab yang semakin besar Dengan penghasilan power yang semakin besar Maka tanggung jawab kita semakin besar Kayak yang dikatakan Om Ben Om Ben Uncle Ben maksudnya Kepada Peter Parker Di Spiderman Oke With a great power There also must come Ada masnya loh ya Must come A great responsibility Ternyata gitu Ternyata Gak bisa Ongkang-ongkang kaki Iya mungkin Mungkin kok Narasumber kita yang berikutnya nih Yang bisa Kenapa Karena kan di setiap presentasi kan Selalu dikatakan tuh Mengenai Passive income Bener Nah bener gak Bener Di MLM gitu ya Kita bisa dapat Passive income Tidur aja Uang dateng Iya betul Itu kan identik Dengan ongkang-ongkang kaki kan Pasti Iya betul Nah Mari kita tanyakan langsung aja Kong Sama Narasumbernya Iya Silahkan Tadi Soro Sekarang kita lihat Jadi apa ini Iya Sekarang jadi Spiderman Oh jadi Spiderman Untuk gak buka Terus ganti kostum Gimana itu Bisa ongkang-ongkang kaki nih Iya Jadi Kalau kita bicara Mengenai industri MLM Itu kita tahu kan Passive income Dimana Passive income ini bisa terwujud Kalau kita ini Berusaha Berjuang Extra keras Di awal-awal Jadi di awal-awal Kami itu Tidak ada waktu Untuk Santai-santai Tetapi Setiap hari Kita itu mikirkan Bagaimana Mkembangkan bisnis ini Bagaimana Membantu rekan kerja Bagaimana Menumbuhkan diri Bagaimana kita Ekspansi ke kota lain Dan sebagainya Nah itu yang kita lakukan Nah sejalan dengan Perkembangan bisnisnya Rekan-rekan kita Sudah mulai bertumbuh Mereka mulai Menjalankan bisnisnya Dengan baik Mereka juga mengerti Cara kerjanya Polanya Mereka bisa mengembangkannya Dengan luar biasa Nah Barulah kalau itu Sudah terwujud Maka Bisa Menjadi Passive income Saya Saya mau menekankan Di dunia pekerjaan Itu pun semestinya Juga ada Passive income Buat teman-teman yang kerja Pada saat pensiun Itu setelah pensiun kan Ada beberapa perusahaan Atau pegawai negeri Kan tetap mendapatkan Income Meskipun kecil Nah Ini bedanya Kalau di dunia marketing Pada saat Kita itu Passive income-nya Itu semakin membesar Penghasilannya Sedangkan Kalau di pekerjaan Itu Pada saat dia Tidak kuat kerja lagi Penghasilannya turun Pada saat Kita buka usaha Seperti Co-Wendy IPP Itu Bisisnya semakin besar Itu juga Semakin pusing Tetapi di network Itu enaknya apa Semakin besar Kita tidak perlu Mikirkan stok Tidak perlu mikirkan Karyawan lah Tidak perlu mikirkan Nanti bayar gajinya Bagaimana Nah itu bedanya Tidak dikejar ribuan orang Lagi kok ya Lah ya itu Kita dikejar ribuan orang Untuk jalan-jalan Tidak perlu lebih bersama-sama Asik Keren 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 Ya 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 Memang ilusi Ongkang-ongkang kaki Banyak daripada mereka Mereka itu berharap nih Kalau menjalankan bisnis MFM Apalagi kondisi kemarin Pas pandemi Itu kan yang namanya Produkade Bahkan dicari-cari Jadi kita enggak Nawarin aja Cuman pasang status Itu udah langsung Dikejar-kejar Gitu Sehingga mereka berpikir Itu adalah The real business Padahal itu adalah ilusi Cara menjalankannya itu Yang ilusi Bener Mereka enggak pernah tahu Bahwa pada saat Setiap orang Kalau mau besar di bisnis Itu kan selalu harus Membangun fondasinya Kalau tadi Pak Leon sempat mengatakan Bahwa Kita ini Menjalankan bisnisnya Kemudian masih belajar Ya kan Mengembangkan rekan-rekan kerja Nah pada saat itu Apa sih Bonus yang didapet Bener enggak Pak Leon Dua tahun Pak Leon Dapet berapa emang Dua tahun Bonus kami Luar biasa 500 ribu US dollar 500 ribu rupiah Sebulan Papi ya Iya Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dua tahun baru jadi diamond kami Oh Dua tahun diamond 500 ribu Padahal ya Pak Leon Kalau di konsultan Berapa nih penghasilannya Pak Leon Iya saya dengar kan dulu Konsultan di top 3 ya In the world Gitu kan ya Saya pikir tadi Dapet 500 ribu US dollar Gitu kan Ternyata bukan Gimana waktu itu Perbandingannya Setelah dua tahun di MLM Dapet 500 ribu doang Satu bulannya Saat itu Di konsultan Dapet berapa itu Waktu itu udah 10 juta ke atas Tetapi Iya Saya lihatnya bukan Apa yang saya dapatkan Pada hari itu Tetapi kami mikirnya adalah The future Jadi future-nya di konsultan Saya pasti tidak kuat kerja Pasti pensiun Sehingga future-nya pasti akan turun Tetapi di business network ini Future-nya itu semakin besar Kenapa? Karena hari ini kita sendirian Tapi in the future Kita bisa punya banyak rekan kerja Hari ini cuma kita yang bisa Tapi in the future Akan ada banyak rekan-rekan kita Yang mampu untuk mengerjakan Bisnisnya bersama-sama Tapi jangan ilusi loh ya Cuma dimasukkan ke support system Langsung bisa keluar Sebentar-sebentar Jangan jadi ilusi Jangan cuma berharap Dia masuk jalan sendiri Jangan ya Gini-gini Ini pertanyaan yang penting nih Buat Kulion nih ya Ini Saya baru denger soalnya Income waktu itu 500 ribu Dibanding sudah 10 juta Itu tahun berapa kok? Itu tahun 99 99 Bayangkan sodara-sodara Catat baik-baik Tahun 99 10 juta Penghasilan dari kerja Sebagai konsultan Padahal sekarang loh ya 2022 Income 10 juta Per bulan di karyawan itu loh Orang meniti karir di korporasi itu loh Masih butuh tantangan Dan tidak semua orang dapatkan itu Anda setuju gak? Ya Nanti kita kulik Kenapa kok rela Menjalankan Bisnis MLM Yang kata orang itu Menipu lagi-lagi Menipu itu Tadi kita akan tanya Korek lebih lanjut ya Tapi thank you untuk sharing Ada yang lagi mau ditambahkan Tentang Pasif income di MLM? Sudah Sudah oke Yang penting jangan pernah berpikir Bahwa bisnis ini itu Instant Begitu kita join Kemudian kita share di social media Dan setiap orang itu akan tertarik Closing Join Dan berkembang setelah kita masukkan ke Support system atau ke pelatihan Karena harus tetap kita yang kerjakan Kita yang datang Kita ngomong Kita follow up gitu ya Betul Kita ajak terus gitu Bener Karena kan orangnya juga harus dibangun Kak Mindset mereka juga harus dibangun Kak Kebiasaan mereka juga harus dibangun Kak Banyak orang-orang yang mengatakan Enak ya Bisa jadi Royal Crown Nah mereka gak pernah tau kan Dulu-dulunya seperti apa 500 ribu itu tadi Salah satunya Salah duanya Kalau kami pulang ke rumah Jam 9 malam Tuh yang namanya Pintu Bisa ketawa-ketawa ya Saking cepetnya pulang ke rumah Jam 9 gitu ya Awal-awal Karena masih part time ya Waktu itu ya Masih part time Awal-awal menjalankan Terus begitu Udah mulai full time juga Jam 9 belum nyampe rumah ya Iya jelas Bekerja keras sekali Luar biasa Tapi itu dulu juga ya Ce Dulu itu kan istilahnya Belum ada online seperti ini Memudahkan juga untuk melakukan Gitu ya Cuma yaitu Kebanyakan online Jadi mereka mencari mudahnya Dengan online Padahal online itu kan ilusi juga Seperti tadi kan Tiba-tiba data diubah Iya kan Tapi kalau ketemuan langsung Kan kita bisa Ngeliatkan rame apa enggak tuh Yang namanya kafenya Beneran apa enggak tuh Orang yang melakukan transaksi Kan gitu Bukan cuman sekedar Iming-iming bonus Di social media Kemudian ngerasa Bahwa orang itu adalah Orang yang tepat Ya udah Aku pindah upline aja Enak banget Ya betit banget itu Orang-orang kayak gitu Sedih Setelah pindahlah Ternyata Tidak sesuai harapan Aku kena ilusi Aku korban Rumput tetangga lebih hijau Itu loh pohon Ya kan Ternyata setelah pindah Rumputnya rumput plastik Padahal kita tanam tuh Bunga mawar Bunga melati Indah warna-warni Ya Harum wangi Sedih Sedih banget Oke 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 Ini kita udah bahas Pasif income nya Thank you semua rekan-rekan Tapi saya kepengen tau nih Secara hukum syariah Pak Arief ya Boleh gak sih tuh Orang dapet pasif income Yang bayangan orang tuh Yang pasif income itu Gak ngapa-ngapain tadi Ongka-ongka Yang hakim bisa terima uang Itu Boleh gak sih halal gak sih Kayak gitu Bu Visti atau ini Sis Visti Atau Bro Arief nih yang mau jawab Sis lah sis dulu sis Ini Ini pumpung Yang terakhir tadi kan Mengenai MLM gitu ya Iya Nah mengenai MLM Nah sebenarnya Di MLM sendiri Itu kalau Yang dari MLM syariah Itu sebenarnya Ada jelas loh Gitu bahwa Tidak boleh Ada komisi atau bonus Secara pasif Yang diperoleh secara reguler Tanpa melakukan Pembinaan Dan Atau Pejualan barang Dan jasa Oke Artinya Kalau kita cuman Rekrut-rekrut Rekrut banyak orang Terus kita gak ngapa-ngapain Iya Kita dapat uang terus Setiap bulan Itu malah gak boleh Gak boleh Yang seperti itu Betul gak boleh Karena memang itu Sudah ada ketentuannya ya Di MLM syariah Ya dari DSN MUI Nomor 75 Itu bahwa memang benar Jadi Kalau kita Rekrut orang Ya Kita harus Melakukan Pembinaan Oke Tolong di screenshot itu Teman-teman Oke Ya Kita kasih waktu 40 detik Atau 5 menit Atau 100 menit Supaya sesi cepat selesai Karena kalau Tanpa melakukan Pembinaan Atau penjualan barang Atau jasa tadi Terus kita tiba-tiba Dapat bonus Ya secara pasif tadi Ya Nge-rekrut-rekrut aja Terus dapat bonus Itu jadinya Tidak halal Oke Itu tidak syariah Oke Kalau tidak syariah Belakangnya Nanti bisa Gak berkah Kalau gak berkah Belakangnya bisa jadi apa Ya banyak Bisa nanti hidupnya Gak tentram Hidupnya gak Nyaman Sakit-sakita Dan sebagainya Ada musibah Nah Banyak sekali Oke Jadi kalau ada orang Ketemu lihat Ada orang ngalamin musibah Belum tentu itu cobaan Betul Bisa jadi karena Dia gak berkah Dalam hidupnya Oh oke Gini Itu kan tadi bahas Mengenai MLM Secara pasif income Kalau di yang lain Misalkan Kayak gini loh Bro Arief Misalkan Saya pencipta lagu Terus lagu saya Akhirnya laku Banyak dinyanyiin orang Saya dapat royalti Itu kan jadi Pasif income Katanya Robert T. Kiyosaki ya Atau saya punya uang Saya bangun Kos-kosan misalkan Atau bangun kontrakan Saya sewakan Saya terima uang Itu kan juga termasuk Pasif income Yang begitu-begitu Kira-kira gimana tuh Ya jadi sebenarnya Ada klausul fikihnya ya Jadi ujroh Atau kompensasi Itu sesuai dengan Tingkat kesulitan Pekerjaannya Jadi sesuai dengan Tingkat kesulitan Pekerjaannya itu Bisa juga kita artikan Sesuai dengan Effort yang sudah Dia keluarkan ya Artinya effort itu kan Bisa tenaga Pikiran Uang Begitu ya Jadi Dalam konteks Pasif income Kita harus bisa memaknai Bahwa Dia memperoleh Setelah dia melakukan Effort Sudah melakukan Aktivitas Baik itu Dalam konteks Pikiran Tenaga Ataupun mungkin Dalam konteks Uang Begitu ya Modal Begitu Nah Apabila dia Melakukan itu Dan setelah itu Mereka mendapatkan Kompensasi Atau Kalau dalam bahasa Sariahnya Ujroh itu ya Itu maka Diperbolehkan Seperti itu Jadi kalau tadi Related dengan Berbagai macam Bidang ataupun Industri Misalkan tadi Dalam pekerjaan Setelah orang bekerja Sekian Puluh tahun Dengan Prestasi Ataupun Apa yang menjadi Pengorbanannya Pengorbanannya dia Seperti itu ya Terus dia mendapatkan Pensiun Yaitu merupakan bagian Daripada Halal Seperti itu Karena sudah usaha Sebelumnya Dan juga sama tadi Misalkan di industri Multi-level marketing Seringkali kan Kita melihat Apa yang mereka Dapatkan Ataupun Besaran yang mereka Dapatkan Tapi kan Tadi ya Kita dengar Pak Leon Dan Bu Anggreni Cerita Bagaimana Effortnya Tenaga Waktu Yang dikeluarkan Untuk dia bisa Untuk membangun Jaringan Distribusi Yang dia miliki Hari ini Dan hari ini Beliau mendapatkan Penghasilan Yang luar biasa Dan Apa yang mereka Dapatkan itu Merupakan Passive income Itu halal Kenapa? Karena Dia sudah melakukan Apa yang tadi Merupakan Tenaga Pikiran Dan juga Waktu Tadi ya Ujroh tadi ya Ya jadi Kompensasi Jadi ya Kompensasi Termasuk tadi berarti Rumah Yang dijadikan Kos-kosan Karena kita yang Keluar uang Keluar Jadi halal Penghasilan Sewanya Asal bayar pajak Iya Jadi Apa yang menjadi Bagian Dari tadi Kalau Kita bahas Ilusi tadi ya Dan reality tadi Sebenarnya Kalau kita masuk Kepada hal Yang reality nya Maka Segala sesuatunya itu Akan menjadi Jelas Seperti itu Nah kalau jelas Berarti kan Orang bisa untuk Melakukannya Dan memastikan Bahwa mereka Mendapatkannya Nah seringkali Ya tadi pak Hari ini juga kan Cerita ya Hari ini cerita Bahwa Orang kan seringkali Apa namanya Melihat Enaknya aja gitu ya Wow Mentere yang kemana-mana Pakai jazz Keren gitu kan Keluar negeri Ya kan Abis status Oh sekarang di New York Terus lanjutnya di London Terus ya Nah Tapi kalau Mengikuti Apa yang harus Dilakukan Effortnya Ya tadi Bu Yosi Sedikit curcol kan Tadi kan Pengorbanannya Ya kan Tidak semua loh Artinya bahwa kan Kita baru tahu juga Oh ternyata ya Iya Sedih loh Nah iya Kenapa Karena ya tadi Siapa orang yang mau Misalkan dalam konteks Kualitas hidup ya Artinya Ketemu dengan anak Istri Dan sebagainya Seperti itu kan Tapi itu bagian Dari effort Yang harus Tanggung jawab Yang harus dikerjakan Harus dikerjakan Seperti itu Nah jadi Apa yang didapatkan Itu menjadi halal Ketika Dia mau Untuk melakukan Effortnya Berarti kalau misalkan Tadi ya Kita Dengar Kisahnya Koleon sama Cian Greg Di MLM nih Misalkan Berarti kalau misalkan Orang yang ngerekrut Terus Dia gak mau trainingin Gak mau ngajarin Pokoknya Jalanin sendiri deh Ikut-ikut training sendiri Itu Rezeki yang kita dapat Dari MLM itu Berarti jadinya gak halal ya Iya Jadi sebenarnya DSN MUI itu Menjelaskan 12 klausul ya Sarasar MLM Sariah itu Sebenarnya Arti kata yang lainnya Adalah kalau gak Masuk dalam 12 kriteria itu Itu menjadi Haram sebenarnya Berarti kan bahasanya Lawannya halal kan haram Kan begitu kan Nah jadi Bahwa Apa yang menjadi Bagian Dari Wajiban kita Ataupun Effort kita Ataupun konsekuensi kita Ya seperti tadi Bu Veve juga kan menjelaskan Bahwa Orang liatnya Punya restoran rame Dan sebagainya Oh enak ya Begitu kan Tapi kan ada tanggung jawab Untuk bisa mengelola Cuman 1.500 karyawan tadi Itu kan Cuman Memastikan Bagaimana Untuk bisa Gajian tiap bulannya Ya kan Terus selanjutnya Tadi bayar sewa Dan yang lainnya Operasional Yang lainnya Seperti itu Sehingga Bagaimana Itu bisa Untuk terjadi Maka Konsekuensinya Harus dikeluarkan Ya tidak hanya Modalnya yang besar Tadi kan Yang harus dikeluarkan Ya tapi juga Perhatiannya Ya dan juga Di training Pasti karyawannya Training Di training Biaya lagi Betul Strateginya Begitu kan Bagaimana untuk bisa Berkembang terus Restoran tersebut Kan begitu Tapi dari yang Penjelasannya Bro Arief tadi Kira-kira nih Kira-kira Ada gak sih Karyawan-karyawan tuh Yang Cuman 1.500 itu Udah di training Gitu ya Udah bayarin Gitu Eh ngilang Terus bertingkah Yang aneh-aneh Banyak Suka Jelek-jelekin bosnya Oh banyak Ada-ada Selalu ada Terutama Kalau Setau saya sih Kalau Itu Mau lebaran Mau lebaran Malah begitu Jadi udah Terima THR Mau hilang Dan tidak Kembali lagi Banyak banget Banyak banget Habis terima THR Jelek-jelekin Kabur Tiba-tiba Nggak mau kerja lagi Padahal dulu Di training Bercucuran air mata Bukan yang di trainingnya Yang bercucuran air mata Ya rekan-rekan Yang trainingin Ya Tolong Kalau ada jalankan HDI Ingat baik-baik Yang di trainingnya Bercucuran air mata Itu bukan Anda Upline Anda Ini sebenarnya Ini kan Nggak cuman Apa Nggak cuman Di bisnis rumah makan aja Gitu ya Di bisnis-bisnis Sayang lainnya Juga begitu Kerja baik-baik Gitu ya Sore masih sama temennya Tengah malam Menghilang Uh Menghilang Tau-tau Pergi gitu Dan tidak kembali Masih punya utang lagi Sama perusahaan Waduh Waduh Mike Itu namanya apa Mike Ilusi Jadi Kenapa pukulan berganda itu ya Iya benar Udah punya hutang kabur lagi Kira-tua yang bisa menghilang Ternyata karyawan juga hilang ya Eh Jangan bicara soal mantan Nanti kamu yang sedih Oke 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 Betul topik Oke Pak Riff soal Pasif income tadi Secara hukum syariah Ada yang mau ditambahkan? Ya jadi Apa yang menjadi Konsep pasif income Ini kita harus pahami dengan benar Karena banyak loh Mereka terjebak dengan Konsep pasif income ini Dipikir bahwa Mereka daftar Ataupun mereka masuk Setelah itu Mereka diamkan Mereka mendapatkan uang besar Sesuai dengan yang Dia lihat gitu ya Dia lihat Karena mungkin yang jelasin Salah kapra Kan kadang-kadang ada orang kan Yang mau nyari mudanya tadi Kata CVV Sama Cian Greg Pokoknya lu gabung Lu gak usah kapa-kapain deh Lu cuma gabung Gue yang bantuin Gitu kan ya Itu kan berarti yang Yang rekrut Yang memperlakukan Keliru ya Iya betul Makanya itu kenapa Kalau dalam Konteks Kan Kebetulan kita di HDI kan Sudah Terseptifikasi Syariah juga ya Jadi Ada yang namanya akat Jadi akatnya itu Yaitu akat jualah Jadi akat jualah itu Adalah kontrak Dimana ya Pihak pertamanya adalah perusahaan Dan pihak keduanya Ada enterprise Dimana Enterpricer Itu Menjalankan Apa yang Diberikan oleh perusahaan Sesuai dengan Dan juga Mendapatkan Apa yang Dikompensasikan oleh perusahaan Malah di bisnis plannya Atau marketing plannya Begitu Nah Seharusnya Gitu ya Seharusnya Di awal Namanya juga akat ya Kan berarti kan Di awal itu harus Disampaikan Dijelaskan Bahwa Apa sih yang menjadi Kewajibannya Gitu kan Untuk mendapatkan Penghasilan sekian Ya Itu apa yang harus Dia kerjakan Gitu Dan Apa yang juga harus Dia investasikan Artinya adalah Apa yang harus Kemampuan apa yang harus Dia miliki Pelatihan apa yang harus Dia ikuti Seperti itu Oke Jadi harus sesuai Gak boleh Tidak dilakukan sama sekali Tiba-tiba dijanjikan Ini janji itu Itu jadi Anda memberikan ilusi Kalau gitu Rekan-rekan Gak boleh Betul Mike? Betul Saking inginnya Cepat closing Ya kan Makanya ditambahin Ilusinya gitu kan Biar cepat closing Orangnya Iya Oh iya Gak bener ditambahin Supaya kelihatan megah Gitu ya Ilusi ya Oke Mike Masuk ke bagian ketiga Mike Kita udah membahas Soal pasif ini Iya Bener Karena Ini kan Pada kesempatan hari ini Kita sangat spesial banget Ya narasumber kita Dari berbagai macam bidang Gitu kan Yes Dan kita sama-sama mengakui Bahwa Narasumber yang hadir Pada kesempatan kali ini Adalah mereka Orang-orang yang sudah Membuktikan mereka Telah berhasil Di bidang mereka Masing-masing Gitu kan Meskipun dulunya Korban Ilusi di tempat Masing-masing Iya Iya kan Iya Nah Yang tentunya Kita sama-sama Kepengen tahu nih Gitu kan Udah berhasil Udah hebat Luar biasa Gitu kan Tapi kenapa Kok hari ini Masih Mau repot-repot Gitu kan Menjalankan bisnis MLM Yaitu HDI Gitu kan Iya Kenapa kok pilih HDI Gitu ya Lagi MLM itu banyak loh Mike Kenapa kok harus pilih HDI sih Hei Hei Petinggi-petinggi di perusahaan Hei Konsultan yang dulu Gajinya 10 juta Hei Hei Dewan ekonomi syariah Dan pemilik restoran Kenapa kok mau jalanin MLM Terus HDI lagi milinya Ya kita Siapa dulu nih Kohar dulu Kohar Kohar ya Silahkan Kohar Oke thank you Jadi Saya mengenal HDI ini Sebetulnya awalnya Sebagai konsumen Karena anak saya Punya alerjik Sembuh Dan sekeluarga pakai Saya kan capek kan Terbang sudah Total ya Terbang Terbang lebih Saya kerja sudah 36 tahun Jadi berkat produk HDI Perlebahan madu, polen, propolik, dan roya jeli Sekeluarga kami dapat manfaatnya Lalu pada tahun keempat Baru saya tahu bahwa HDI ini punya peluang bisnis Yang bisa Menduplikasikan diri saya sebagai pemimpin Sehingga Saya suatu hari bisa punya kebebasan waktu Karena saya Sejak anak lahir Saya sudah harus tinggalkan terbang-terbang Jadi Yang mendorong saya Kenapa mau Berusaha menjalankan Multi level HDI Adalah karena Satu Produknya sudah teruji Sudah Sudah tidak bisa dibantah Begitu banyak orang Bisa mendapat manfaat Berarti kan Bisnisnya ini jalan sebetulnya Nah tinggal Bagaimana cara menjalankannya Itulah Yang saya belajar Bahwa Oh ternyata Ada cara yang lebih bijak sana Dimana saya bisa Menduplikasi diri saya Sehingga ada banyak pemimpin Yang bisa memimpin lagi banyak orang Dan suatu hari Selain dapat uang Selain tubuh ini sehat Saya bisa Punya kebebasan waktu Jadi itulah alasan mengapa Saya mau menjalankan HDI Walaupun Pada waktu awal-awal menjalankan HDI Saya harus double job Saya pulang kerja Jam 6 Jam 7 Saya harus ketemu orang Ke Jakarta Saya pulang jam 1 malam Begitu Harus diperjuangkan Jadi ada banyak Pengalaman-pengalaman Yang dulunya Saya tidak pernah lakukan Tetapi Sesuatu yang berharga itu Layak untuk diperjuangkan Sesuatu yang berharga itu Harus Diusahakan Dan saya bersyukur Setelah sekian tahun kami menjalankannya Maka kami sudah punya Aset jaringan Yang terus Mengahlirkan Residual Income Saya bersyukur Untuk semua Kesempatan Yang saya dapatkan Dari HDI Ya syukur Kepada Tuhan ya Kok hari ya Ketemu dengan HDI Meskipun awalnya Konsumen Empat tahun kemudian Baru aktif ya Thank you Ini inspirasi banget loh Cio sih ada yang mau ditambahkan Mungkin Iya Ini Kalau Kalau dalam buku Robert T. K. Fahy Itu kan mengajarkan Adanya Perpindahan Kuadran ya Dari Self-employee Self-employee Masuk ke Business owner ya Kalau saya Sebenarnya Tujuannya Cuma satu Tersebut Ya itu juga Ingin Perpindahan Kuadran Kuadran dari Istri yang Kesepian Menjadi istri Yang selalu Bersama Curcal lagi Saki gak punya Waktu ya Cio ya Iya Saya paham sih Ini Jadi Para pria Yang sedang Menyaksikan saat ini Yuk mari kita berjuang Bersama-sama Supaya Istri-istri kita Tidak Berpindah Kuadran Tapi tetap Di kuadran Yang sama Yaitu Tetap Bahagia Karena punya Waktu Mereka Gitu ya Cio sih ya Saya tadi Jealous ya Ngeliatin Anggrek Sama Pak Leon Itu Dua Terus Bersama-sama Merimpis Bisnis Kalau dulu Kami ini kan Sama-sama Profesional ya Lalu Kami itu Pada waktu Profesional Kadang-kadang Sering ya Bahkan bukan Kadang-kadang Ketemunya itu Di Longs Jadi ketemunya Di Longs Satunya ke New York Satunya ke Eropa Itu beberapa kali Kayak gitu Nah Dari situlah Ya Dari situlah Kami mulai Memikirkan Ada satu Solusi gak Oh Solusinya ada nih Yaitu Saya masuk Di dalam Self-employee Punya bisnis Sendiri Saya pikir tuh Dari Punya bisnis Sendiri Itu akan Membuat saya Bisa pindah Kuadran tuh Beneran gitu ya Dari istri yang Selalu sendiri Kesepian Punya usaha Sendiri yang Tidak dikendalikan Oleh orang lain Waktunya juga Ditentukan sendiri Maksudnya Mau pindah Kuadran kepada Istri yang selalu Bersama suami Karena Ya udahlah Salah satu Salah satu Ngalak Ternyata Dengan Perpindahan itu Mengubah menjadi Bisnis owner Tetap saja Kondisinya Tetap Tidak memiliki Banyak waktu Seperti tadi yang Bu Vivi sampaikan Semakin besar Bisnisnya Tanggung jawabnya Makin besar Lalu ada Resipu yang Harus dipertimbangkan Karena harus Membiayai banyak Operasional Nah Ini yang juga Kenapa Pada waktu Kami mengambil Keputusan Tahun 2007 Terutama saya Tujuan saya Saat itu adalah Saya Ingin Quality time Bukan Cuma Quality Tapi Quantity Saya Ingin Menambahkan Quantity Saya Itulah Ketika Ngambil Keputusan Itu bukan Hilos Hari ini Itu benar-benar Realita Realita banget Teman-teman Melihat Bahwa Ini Tapi Pak Hariandi Tetap Keluar negeri Kan Tetap Ini Tapi Dari Saya Pribadi Saya Lebih Relax Gitu Ya Bisa Mengikuti Kemanapun Suami Saya Pergi Dengan Kebebasan Waktu Yang Ada Saat Ini Dan Pasif Income Tetap Datang Yes Pasif Tetap Datang Cakep Cakep Thank you Kohar CIOC CIOC Shearing YHDI Next Yang Cantik Rupawan Kalau Paul Mike Padahal Cuma Ngomong Cantik Rupawan Sebelahnya Bisa Sis Visti Loh Katanya Paling Mudah Soalnya 14 Tahun Loh 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 Padahal Juga Merasa Cantik Ya Rasa Cantik Nanti Jangan Tetap Ditanya Sama Orang Cantik Gak Boleh Saling Mendahului Katanya Oke Cipe Cipe Terdekat Dulu Dari Sebelah Saya Kalau Buat Kalo Buat Kami Jelas Kami Selain Menjalankan Bisnis Rumah Makan Kami Juga Merintis Bisnis HDI Waktu Itu Karena Rumah Makan Kita Masih Kecil Kan Orang Gak Kebayang Masih Kecil Seberapa Kecil Ukuran Warung Warung Nasi Padang Biasanya Atau Seperti Itu Karyawan Saya Waktu Itu 12 12 Orang Kira Kira Rumah Makan Yang Padang Agak Besar Sedikit Tapi Karyawannya Kewindi Waktu Itu Tiga Puluhan Jadi Waktu Itu Memang Kami Mencari Bisnis Lain Selain Bisnis Yang Sudah Ada Karena Kalau Bisnis Kami Itu Kan Misalnya Kalau Kita Mau Ekspansi Dibutuhkan Modal Lagi Untuk Ekspansi Kita Tidak Punya Modal Itu Tetapi Dengan Rumah Makan Yang Ada Ya Cukup Untuk Gaji Karyawan Aja Gitu Kalau Mau Berpikir Jalan Jalan Di Komplek Jalan Pagi Lari Pagi Lari Pagi Jalan Pagi Lari Pagi Keliling Komplek Ya Mau Ekspansi Kan Susah Kan Jadi Kami Memikirkan Menjalankan Bisnis Apalagi Yang Pasti Satu Modalnya Kecil Karena Kita Memang Punya Modal Yang Kedua Kalau Misalnya Kita Mau Ekspansi Itu Gampang Banget Kita Ekspansinya Gitu Yang Ketiga Ya Tentunya Risikonya Pasti Kecil Ya Itu Karena Karena Saya Berpikir Kalau Misalnya Saya Seperti Tadi Saya Udah Ceritakan Kalau Misalnya Saya Punya 10 Cabang Risikonya Semakin Besar Kerewanya Semakin Banyak Biaya Tetap Yang Harus Dikeluarkan Setiap Bulan Itu Kan Menjadi Tanggung Jawab Yang Harus Kita Pikir Setiap Hari Kan Gitu Nah Apa Yang Membuat Kami Menjalankan Bisnis Ini Juga Karena Bisnis Ini Bisa Dijalankan Disela Selawaktu Yang Kami Gak perlu Nunggu rumah Makan Itu Tetapi Dikerjakan Ya Dikerjakan Gitu Jadi Tetap Jalan Iya Dong Iya Bersamaan Dengan Fokus Waktu Restoran Restoran Benar Benar Waktu Ngerja HDI HDI Gitu Ya Fokus Oke Mindful Istilah Kerannya Mindful Jadi Kalau Jalankan HDI Presentasi Ya Presentasi Udah Masalahnya Rumah Makan Taruh Di pintu Tinggal Gitu Itu Asik Jadi Karena Potensinya Resikonya Tadi Ekspansi Gampang Tadi Dan Hari Ini Memang Terbukti Hari Ini Itu Kita Punya Beberapa Rekan Kerja Di Papua Gitu Ya Saya Hanya Membayangkan Seandainya Saya Buka Satu Rumah Makan Di Papua Ngetraining Orang Survei Lapangan Maintain Timbulanannya Pembukuannya Marketing Pesawatnya Harus transit dulu Di Makassar Hotelnya Dan lain sebagainya Itu Tidak mungkin Tidak mungkin Satu itu Dan kedua Mike Pengen makan Badan Jakarta Mike Terus Online Nyampe Kerumah Gitu Yang Jelas Tidak makan Yang Di Cabang Papua Tadi Bukan Di Jakarta Cabang Papua Sekalian Ya Gitu Jadi Kalau Kita Menjelengkap Bisnis Ini Di Luar Pulau Pun Rekan Kerja Kita Banyak Itu Yang Tidak Mungkin Ada Di Bisnis Konvensional Dan Saat Ini Jive Tidak Cuma Punya Di Papua Di Mana Mana Gading Sarpok Itu Salah Duanya Masih Banyak Yang Lain Amin Ya Thank you Thank you Cive Oke Ini Bicara Soal YHDI Konsultan 10 juta Kenapa Kok Pilih HDI Padahal Bicara Soal MLM Tahun Tahun 99 Apalagi Itu Kayaknya Hampir Ada Yang Pernah Dengar HDI Yang Didenger Yang Gede Gede Yang Menurut Orang Gede Yang Dari Mana Dari Mana Kenapa Kok Pilih HDI Sih What Is The Reason Ya Oke Thank you Atas Pertanyaannya Jadi Kenapa Kami Pilih HDI Pada Waktu Itu Karena Saya Melihat In The Future HDI Ini Akan Berkembang Dibandingkan Dengan Apa Yang Saya Kerjakan Sebagai Seorang Konsultan Pasti Sebagai Seorang Konsultan Pasti Kita Ya Pasti Akan Pensiun Kan Saat Pensiun Saya Sudah Selesai Apa Yang Saya Kerjakan Di Konsultan Itu Nothing Kalau Saya Sudah Pensiun Tetapi Apa Yang Saya Kerjakan Di HDI 25 Tahun Yang Lalu Itu Tetap 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 Menghasilkan Buat Saya Tapi Kalau Di Konsultan Yang Saya Kerjakan 25 Tahun Yang Lalu Sekarang Value-nya Adalah Zero Atau No Nah Ini Yang Saya Melihat Bahwa DAD Ini Keren Jadi Apa Yang Kita Kerjakan Hari Ini Hasilnya Bukan Cuma Hari Ini Tapi Hari Ini Kita Bisa Mendapatkan Kemudian Semakin Hari Semakin Membesar Kenapa Karena Orang Yang Kita Ajak Yang Kita Sponsori Itu Mungkin Awalnya Cuma Pemakai Tapi Dari Pakai Kemudian Dia Menjadi Pengedar Pengedar Wah Bahaya Ini Bahasanya Pengedar Nah Jadi Otomatis Perkembangannya Kan Luar Biasa Itu Yang Kedua Saya Melihat Masih Banyak Orang Salah Persepsi Tentang Bisnis Network Marketing Mereka Berpersepsi Bahwa Bisnis Ini Bisnis Yang Jelek Bisnis Yang Cuma Bohongan Yang Cuma Ya Sekedar Mengisi Waktu Dan Sebagainya Saya Melihat Justru Karena Banyak Orang Salah Persepsi Ini Adalah Peluang Yang Besar Bagaimana Kita Mengubah Mempengaruhi Meyakinkan Dia Maka Orang Yang Awalnya Tidak Mau Itu Berubah Menjadi Mau Orang Yang Awalnya Tidak Punya Hati Untuk Mengerjakan Dia Mau Mengerjakannya Dengan Tulus Mengerjakannya Dengan Luar Biasa Karena Dia Bermanfaat Juga Dengan Orang Lain Nah Itu Yang Terjadi Jadi Itu Salah Satu Faktor Memang Waktu itu Hati Masih Kecil Sudah Ada MLM Yang Lebih Besar Bahkan Ada MLM Yang Terbesar Di Dunia Itu Sudah Masuk Di Indonesia Tapi Kenapa Kami Memilih Hati Karena Kami Punya Prinsip Lebih Baik Saya Menjadi Kepala Dari Sekor Kacing Daripada Saya Menjadi Ekornya Naga Ini Filosofi Baru Yang Baru Saya Dengar Dalam 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 Bang Dan Kepalanya Cacing Waktu itu Cacing Hati Ibaratnya Masih Kecil Cacing Tapi Sekarang Sudah Membesar Luar Biasa Tetap Akan Punya Potensi Untuk Jauh Lebih Besar Lagi Selepas Hari Ini Pun Potensi Masih Sangat Besar Oke Nanti Cacing Menjadi Naga Yang Lebih Besar Dari Naga Yang Kemarin Cuma Jadi Ekor Betul Anda Anda Pun Juga Sama Ini Peserta Zoom Pada Pagi Hari Ini Kalaupun Masih Relatif Baru Pada Pagi Hari Ini Itu Anda Pun Akan Tetap Punya Potensi Punya Peluah Untuk Menjadi Besar Banget Di HDI Mute 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 Bener Banget Nih Kalo Ngomong Tentang MLM Semestinya Saya Adalah Jebolan Dari MLM A Yang Terbesar Di Dunia Tadi Ya Karena Pertanyaannya Bukan YMLM Tapi Pertanyaannya Adalah YHDI Nah Disini Banyak Banget Poin Poin Yang harus Kita Lihat Karena Pada Saat Kita Memulai Sebuah Usaha Kita Maunya Kan Bukan Short Term Kita Maunya Kan Bukan Cuman Setahun Dua Tahun Pas Pandemi Tapi Kita Maunya Kan Kedepan Kedepannya Puluhan Tahun Bahkan Kita Bisa Wariskan Dan Lain Sebagainya Berarti Kita Mesti Lihat Bagaimana Dengan Marketing Plannya Nah Kalo Ngomong Marketing Plannya DMLM Yang Sebelumnya Dibandingkan Dengan HDI Ablas Kenapa Ablas Karena Faktanya Setiap Orang Yang Memulai Industri Network Marketing Itu Biasanya Mereka Besar Di Satu Jalur Oke Tapi Faktanya Kalo DMLM Yang Sebelumnya Kayaknya Kagak Bisa Untuk Bisa Mendapatkan Hasil Dengan Satu Jalur Tapi Kalo Di HDI Dengan Satu Jalur Yang Gede Aja Ternyata Ini Bisa Menjadi Bekal Buat Kita Untuk Bikin Jalur Jalur Yang Lain Kak Budi Tapi Ilusinya Banyak Daripada Orang Yang Puas Dengan Satu Jalur Akibatnya Yang Terjadi Adalah Ya Mereka Cuman Dapat Makan Siang Atau Mungkin Dapat Gaji Manager Gitu Kalinya Nah Kalo Untuk Masalah Cash Award Sampai 300 500 1 Milyar Gak Bisa Kalo Cuman Dengan Satu Jalur Kebanyakan Diantara Orang Orang Hanya Puas Dengan Apa Yang Sudah Didapatkan Oke Jadi Sebenernya Yang membuat Waktu Itu Akhirnya Milih HDI Karena Dalam Dunia Multi-refer Marketing Itu Sangat Wajar Di awal-awal Punya Satu Jalur Besar Bener Disana Itu Bablas Gak Dapat Bonusnya Gitu Ya Tapi Kalo Di HDI Karena Ada Override Bonus Bagi Yang Belum Ikut Training Bagi Yang Belum Ikut Training BP Please Langsung Tanya Apa Itu Gitu Ya Anda Akan Tahu Bahwa Meskipun Di Awal Dengan Satu Jalur Besar Gede Banget Dapat Hasilnya Gitu Ya Oke Tapi Jangan Terlena Terlena Ya Kakak Mau Tahu Nggak Salah Satu Alasannya Juga Kenapa HDI Mau Mau Dih Mau Dih Agrek Saya Mau Tahu Kakak Mau Tahu Banget Dong Oke Karena HDI Itu Begitu Sangat Peduli Dengan Enterprisernya Karena Ini Adalah Turunan Dinosaurus Ceritanya Orang Orang Yang Bisa Dikatakan Bukan Baru Saja Muncul Tetapi Dari 23 Tahun Yang Lalu Kami Udah Join HDI Jadi Kami Tahu Susah Senangnya Naik Turunnya Kami Bisa Ngerti Bahwa Ownernya Atau CEO-nya Mereka Begitu Peduli Nah Itulah Yang Membuat Kami Pun Juga Merasa Tenang Kami Puh Juga Merasa Nyaman Karena Yang Dimauin Kan Bukan Cuman Sekedar Tembak Sekali Kemudian Ilangkan Tapi Yang Kita Mau Ini Long Term Bahkan Diwariskan Jadi Ketegasan Mereka Punya Value Dan Nilai Prinsip Serta Karakter Yang Diberikan Sebagai Warna Di HDI Itulah Yang Membuat Kami Betah Karena Jalan Jalan Ini Jadi Tenang Gitu Ya Bener Nanti Saya Jalankan Ini Kesannya Saya Nipu Harus Flexing Ini Flexing Itu Gak Harus Melakukan Itu Semua Karena Seperti Tadi Disinggong Sama Pak Arief Dari Awal Sudah Kebuka Sesuai Akatnya Dapetnya Segini Presentasinya Segini Begitu Tercapai Dapet Segitu Buktinya Di Zaman Zaman Ini Mereka Progresnya Luar Biasa Mengupayakan Sampai Dapet Bisnis Syariah Itu Bukan Hanya Buat Teman Teman Sahabat Sahabat Muslim Tapi Buat Yang Non Muslim Ini Merupakan Sesuatu Yang Membuat Kami Aman Minimal Jadi Tahu Bahwa Ada Juga Yang Melindungi Kita Secara Hukum Islam Meskipun Kita Bukan Beragama Islam Berakan Bagi Anda Bukan Beragama Islam Itu Juga Prinsip Prinsip Itu Secara General Secara Umum Itu Kan Melindungi Kita Ada Kemanusiaannya Dihitung Diperhitungkan Gak Bisa Semena Mena Gak Boleh Bertindak Sembarangan Kalau Melanggar Ya Dikeluarkan Dikeluarkan Gitu Kan Ketauan Misalkan Nih Ketauan Melanggar Kode Etik Contoh Misalkan Jualan Di Marketplace Jualan di Marketplace Di Hapus Tapi kan juga dikasih waktu untuk membela diri loh C Dikasih waktu 15 hari membuktikan bahwa itu bukan saya gitu kan ya Gak bisa membuktikan selesain nomornya hilang gitu ya Begitu juga Kalau ternyata ketauan udah leader join MLM atau money game lain Nah Gak langsung dikeluarin loh Dikasih waktu loh dipanggil loh diajak bicara loh sama perusahaan Ayo kamu mau milih HDI yang udah dapetin kami sekian sekian atau mau disana Iya Kalau dia memilih disana gimana C Ini kan memang Ternyata hati ya kak ya Iya Kalau dia milih disana gimana tuh Ya bye-bye gitu ya Karena ya bye-bye disini Iya Tapi kalau misalkan Aku tetap disini Ampuni Sorry aku hilaf Maka Iya diampuni Dan tidak dipertimbangkan Dan tidak akan dia ngomongin ya Enggak-enggak Betul gak sih Iya Rekan-rekan Wih HDI ya Iya keren Pokoknya keren Paul Iya thank you C Thank you Thank you banget untuk sharingnya soal Wih HDI nya yang Wow Dari sudut-sudut yang benar-benar tidak terpikirkan Kalau Pak Arief Bu Visti Why Why HDI Iya Kalau saya Karena saya melihat bukti Jadi Awalnya Saya berpikir bahwa Bisnis HDI ini Dulu pertama adalah Ya Ketika Pak Arief menjalankan bisnis HDI Pikir bahwa Pak Arief menjalankan Itu hanya ilusi Oke Nah Tapi Ya itu tadi Pak Arief tetap mengupaya Tetap menjelaskan Sehingga Wah Miknya mencoba mainkan ilusi Jadi Jadi tadi ya Pak Arief tetap menjalankan Mengupayakan Sehingga saya bisa melihat bukti Oke Dan Benar HDI ini real Ada hasilnya Ya karena di awal Kita tahu di luar sana Banyak sekali omongan yang bahwa MLM Terutama ya MLM itu Hanya bohong-bohongan Itu tadi Ya Karena ngelihat Yang ditunjukkan orang Dapat sekian Ternyata enggak Nipu-nipu sana Dan seterusnya Itu ya Tapi karena Bu Visti Sis Visti Melihat sendiri dari Hasil ini prolele Bro Arief Bro Arief Akhirnya Peril ini bener Akhirnya mau jalankan Dan mendukung Ya Oke Dia kan Kita ini kan Wanita-wanita Bukan wanita materialistis Teman-teman semua Kita wanita Bukan wanita-wanita Materialistis Kita ada wanita-wanita Realistis Oke Jangan cuman dijanjikan Dengan ilusi Aku menyayangimu Aku berjuang Untuk dirimu Tapi kelakuannya Ternyata berbeda Gitu ya Jadi buktinya Salah satunya Bukan materialistis Tapi realistis Realistis Kalau pro Arief Bro Tukeran dulu Maiknya supaya Nggak kena ilusi Ya Why Iya Saya gabung Di HDI Itu Ada dua Periode Waktu saya Jadi Mungkin buat Teman-teman semua Di sini yang Statusnya mahasiswa Jadi saya pertama Itu saya gabung Di HDI Itu saat saya mahasiswa Tahun 1996 Oh Cangkrek Tadi Tadi menyebut dirinya Apa Dinosaurus Ini fosil Bercanda ya Bercanda Iya Iya Ini fosilnya Lebih awal Waktu itu Sempat ketemu juga Dengan bu Anggrek Betul Bujangan ya Oh Oh Iya Rik pun juga Posisinya bagus Waktu itu Leader besar Hebat Oh Iya Jadi Apa namanya Waktu itu Kenapa saya gabung Di HDI Ya karena Kalau mahasiswa kan Motivasinya Ataupun latar belakangnya Karena Kepingin untuk Mendapatkan penghasilan Tambahan Dan bisa untuk Mandiri lebih awal Begitu Seperti saya dulu Yes Jalankan dari mahasiswa Gitu ya Betul Kalau Bro Budi kan Saat mahasiswa Sudah bisa Untuk beli Mobil Penter Betul ya Iya Mobil pertama Mobil pertama Iya kan Sampai-sampai Waktu itu Belum bisa Cetir Saya waktu itu Bro Budi Tahun 96 Itu dari Bisnis HD itu Saya sudah bisa Beli Mobil Pickup Tahun 96 Mahasiswa Mahasiswa Suzuki Futura 1300 cc Keren Berarti gede Hasilnya Dan waktu itu Kan zaman dulu Itu Kalau yang namanya Punya kartu kredit Itu harus punya Depositu Bro Gak boleh diambil Iya Harus mengendap Sebagai jaminan Betul Gak seperti sekarang kan Iya Dulu itu Saya sudah pegang Kartu kredit Membuktikan bahwa Saya punya penghasilan Tetap Dari Bisnis HD itu Itu yang membuat Mungkin Wanita yang Realistis tadi Wih Cuman Punya kartu kredit Oke Begini Waktu itu Saya Dapat ilusi Saya korban Ilusi Ilusinya itu Saya pengen Seperti Kuharyadi Jadi Jadi saya pengen To be a professional Kerja kantoran Gitu Bro Karena buat itu Mungkin menganggap Karena masih mahasiswa Sudah dapat income oke Ini bukan kerjaan nih Kok gak keren gitu loh Harus jadi karyawan Supaya keren Berlihatnya kan Kayak karyadi kan Wah kemana-mana Pakai dasi Keren Kelimis Gitu kan Gitu kan Punya sopir Kantor Walaupun mobil Mobil dinas mungkin ya Mobil perusahaan kan Nah Cuman kan kelihatan keren Gitu kan Makanya waktu itu Karena saya Kena ilusi Korban Iya dan lumayan Waktu itu Ya saya Gak jelek-jelek amat sih Waktu itu saya dapat Beasiswa Dari Arthur Anderson Untuk lanjut Studi S2 Di Gajah Mada Oh Nah Udah Beasiswa S2 Gajah Mada Iya Dan waktu Setelah itu Nah saya korban ilusi nih Saya tinggalkan HD Saya tinggalkan gitu aja Saya tinggalkan gitu aja Dan saya masuk ke BUMN Masuk Jadi nomornya dibiari Angus Gak ada belanja Gak tutup poin Angus Jadi kalau kayak di game-game Di quiz-quiz Angus gitu ya Iya Waduh Lusi game mahal Cek Karena korban ilusi itu Iya kan Waduh gitu kan Nyatanya tuh Waktu masuk BUMN Ya kan Udah masuk Terus saya ngobrol-ngobrol nih Iya kan Gaji GM berapa Kan saya waktu itu kan Karena waktu itu Yang S2 Di divisi saya Cuman dua orang nih Iya kan Saya lusan Gajah Mada Sama satu teman saya Lusan Australia Gitu ya Nah Jadi kan Saya punya Kans gitu Untuk Wah ini bisa untuk Jalur cepat Untuk masuk di posisi puncak Makanya saya Tanya Gaji GM berapa Nah waktu itu Gaji GM nya Adalah 35 juta Terus saya tanya Untuk mencapai GM itu Perlu waktu Berapa lama Gitu Nah GM saya itu Perlu waktu Pencapaiannya 15 tahun Itu udah cepat Kenapa Karena beliau nya itu Termasuk Semat lah Beliau pemegang dari 5 atau 8 Sertifikasi profesi Di profesi Di Di appraisal Di tempat kami Akhirnya Kena ilusi Nah terus saya pikirkan Terus saya flashback Gila 35 juta Ya kan 15 tahun Nah saya itu dulu Di HDI kan gitu Ampun Waktunya kan Sampai segitu Iya kan Nah 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 Begitu Nah akhirnya Saya kembali lagi Untuk saya cari Yang namanya HDI itu Saya join ulang Dari nol Di Jakarta Itu Saya join dari nol Sampai sekarang Sampai sekarang Dan ternyata jadi reality sekarang Jadi reality Bukan sekedar Ilusi Betul Alhamdulillah Dan dari HDI Sekarang Saya bisa Umrah beberapa kali Naik haji Dan juga Yang lebih membahagiakan Juga bisa Naikkan haji Untuk orang tua juga Begitu Dan juga Yang sangat-sangat Membahagiakan adalah Kalau dari sisi Value Yaitu Apa yang saya yakini Yaitu Hoidunas Anfa hukumlinas Sebaik-baik manusia Itu adalah Orang Atau manusia Yang paling banyak Manfaatnya Untuk sesama manusia Nah di HDI ini Saya merasa nih Peluang itu ada Dan besar Begitu Karena Yang saya tahu Pahalanya Amal jariah Amal jariah Terus berlanjut Karena mendidik Karena mendidik orang Seperti saya Misalkan Jadi bisa terus Mendidik yang lain Jadi lambat terus Jadi dunianya dapat Untuk bekal rumah masa depannya Juga dapat bro Nantinya apapun situasi Yang akan dihadapi Oleh HDI Dalam badai apapun Mungkin yang sedang terjadi Misalkan Tetap menurut Pak Arief Ngerjakan HDI ini Tetap berkah Berkah Kenapa Karena begini ya Jadi Di HDI ini Kita bisnis Itu Akatnya adalah Dengan perusahaan Oh bukan sama upline Bukan dengan upline Bukan dengan downline Bukan juga dengan downline Apalagi crossline Eh meskipun kita Tidak ada akat ya Eh Tarasumberku Dan hostku Meskipun kita Tidak ada akat Ya Karena gak saling Mendapatkan keuntungan Tapi Ini pertemuan kita ini Udah kayak Ilusi tapi bisa jadi reality Awalnya ilusi Sekarang reality Oke Tapi kembali ke Pak Arief Soal akat ini menarik Jadi akat kita adalah dengan Dengan perusahaan Jadi betul Sekali tadi Apa yang disampaikan oleh Bu Anggrek Bahwa Konteks ya Sertifikasi HDI Sariah Itu tidak hanya untuk Buat yang muslim Tapi buat semuanya Kenapa? Karena dengan HDI itu Memiliki sertifikasi sariah Maka HDI itu ada yang namanya Dewan Pengawas Dewan Pengawas Sariah Dan kita tahu bahwa nilai-nilai sariah itu Adalah melindungi Dari kepentingan Enterpriser Dan konsumen Sehingga apa? Sehingga Membuat Bahwa Bisnis HDI ini Bisa berkembang Dan akan bertumbuh Dan akan Punya satu prospek Yang sangat bagus sekali Kenapa? Karena Ada yang Kalau permainan bola itu Ada wasitnya bro Begitu kan Kan orang bisa aja lupa kan Dan sebagainya Ada pengawas Belok dikit Cepat dilulusin Itu yang membuat Bisnis HDI Kita bisa tetap berkah Betul Thank you bro Oke Mike Oke Kita masuk ke tips yang keempat Biar cepat pulang Oh enggak ya Para peserta Udah bosan gak? Kalau bosan kita akhiri sekarang Dan kita pulang Tanpa kasih tipsnya nih Kenapa Mike? Karena kita mau membangun Satu buah ekosistem yang bagus ya Ya Meskipun kita gak ada Meskipun kita gak ada akad disini Mari kita ciptakan ekosistem yang enak Untuk bisa saling ngobrol Saling berbagi ya Meskipun jaringan kita berbeda-beda Ada bro Akad kita kolaborasi bro Oh akad kolaborasi Ada akad Akadnya kolaborasi Jadi kolaborasi untuk mengubah ilusi menjadi realisasi Gimana tanda tangan Gak ada ya? Akad itu kesepakatan bro Oh kesepakatan Bahwa kita akan kolaborasi untuk tumbuh bersama Betul Itu sebenarnya Oke thank you Nah Mike Todonglah apa yang paling penting Mike Dari sebuah pertemuan Mike Iya Jadi yang paling penting itu kan Kita itu sekarang Pengen belajar mengenai How to-nya itu kok Iya kan How to-nya Karena dari tadi kan Kita udah mendengarkan Berbagai macam ilusi yang terjadi Di berbagai macam bidang Dari masing-masing narasumber kita Kita semuanya sudah tahu Oh ternyata itu hanya sekedar Ilusi Begitukan Bahkan mengenai Onggang-onggang kaki pun Tadipun kita juga bisa mendengar Masing-masing gitu kan Dan ternyata memang Tidak ada yang instan Begitukan Semua harus diupayakan Gitu kan Nah Sekarang kita masuk ke Yang paling penting Yaitu Mengenai How to Kita minta Todong tips ya Iya betul Kita butuh tips dari Para narasumber kita Supaya apa Supaya ilusi-ilusi yang terjadi Di kehidupan kita Ini benar-benar bisa menjadi Sebuah Realisasi Seperti itu kan Kita wujudkan Iya Kita wujudkan Menjadi reality Gitu kan Oke Karena Tunggu sebentar Reality Itu hurufnya kebanyakan Kalau real Empat huruf R Narasumber kita Narasumber kita Empat Kita tolong aja Pakai real Iya Kita Itu bunyinya Real Iya Buat singkatan Ya Oke Real Real R R R nya Pak Arief Ada Pak Arief Religi Wow Mantap Religi Religi Oke baik Karena Ada permintaan khusus dari Mike Jadi saya Religi Oke Baik Pada dasarnya Setiap orang Ingin untuk berhasil Setiap orang Ingin untuk sukses Setiap orang Untuk ingin punya Satu kehidupan Yang lebih baik Namun Kita harus tahu Bahwa Untuk mencapai Pencapaian kita pun Untuk mencapai Kita jadi orang sukses Berhasil Itu Cara mencapainya pun Juga harus benar Kenapa Karena Cara mencapainya itu Menghalalkan segala cara Bahkan sampai Dengan merugikan orang lain Dan menzolimi orang lain Maka Akan berakibat apa Keberhasilan kita Keberhasilan kita Kesuksesan kita Itu akan menjadi semu Dan Hal-hal tersebut Itu akan membuat Kehidupan kita itu Menjadi ilusi selamanya Kalau dalam bahasa Sariahnya Jauh dari keberkahan Berkah itu apa sih Yaitu Apa yang kita miliki itu Mendatakan manfaat Buat kehidupan kita Nah kalau gak berkah Sebaliknya gitu loh Yang kita miliki Itu apa yang kita miliki Itu jadi Malapetaka buat kita Meskipun misalkan Orang jadi Punya banyak uang Punya banyak rumah Uangnya jadi malapetaka Buat dia Punya banyak Bisnis Bisnisnya mungkin jadi Buat dia jadi Menjalankan hal-hal Yang akhirnya Dia jadi Iya betul Oke Ini penting banget nih Jadi Iya Kita harus menjalankan Dengan cara yang benar Ya Supaya Bukan kesuksesan Kalau saya bilang Tapi pencapaian kita Itu akhirnya menjadi berkah juga Untuk yang lain-lain Itu R Mike R Yes Sekarang E nya kok E Expectation Karena sudah Sebelahan Nanti Lompat sana Lompat sini Ayo Todong langsung Cive Oke Expectation Expectation itu sama dengan harapan ya Memiliki harapan Ataupun impian Di dalam hidup Hidup penting Namun Memiliki ekspektasi Yang realistis Itu jauh lebih penting Bila Anda Menjalankannya secara profesional Maka silahkan Anda Memiliki ekspektasi Untuk mendapatkan income Puluhan Bahkan ratusan juta di bisnis ini Ini namanya realistis Namun Bila Anda menjalankannya Hanya saat mood aja Lalu Anda mengharapkan Mendapatkan pasif income Yaitu Namanya Anda hidup dalam ilusi Wah Luar biasa sekali ya Itu saya lihat beberapa chat-chat disana Ada yang ngomong Iya saya udah coba jalankan Tapi gak konsisten Nah Kalau berharap dapat income Yang belasan juta Puluhan juta Ratusan juta Itu namanya Ilusi Ilusi Secara expectation Gitu ya Banyak orang yang punya harapan Tinggi Tetapi Yang dilakukan gak realistis Gak match dengan harapannya Yang gak bisa juga Akhirnya gak bisa Gak bisa Oke Berikutnya Mike A A Real A-nya adalah Action Oh Iya kan Kasih ke siapa nih Kasih ke ini dong Ke yang Kohar Kohar ya Kohar dong Kohar sama Tioci Karena sudah actionnya banyak Bayangkan masuk Kedalam perusahaan Sebagai Di dunia korporasi bisa petinggi Masuk ke HDI Pencapaiannya Wih udah stakeholder juga Keren Kohar dan Tioci Action Yang jam terbangnya Paling lama Koh Oke Terima kasih Segala sesuatu yang berharga Seperti tadi Diceritakan Puisi yang sangat menarik Oleh VV Luar biasa ya Ekspektasi Natchwa Shihab loh tadi Saya juga punya ekspektasi Gitu ya Saya punya ekspektasi Suatu hari Saya punya banyak waktu Tetapi Reduce Passive income Tetap mengalir Itu ekspektasi saya Pada pertama kali Mengambil keputusan Untuk jalankan HDI Tetapi itu akan selamanya Jadi ilusi Kalau saya tidak Take action Jadi segala sesuatu Yang berharga itu Harus Dikerjakan Jadi action Adalah bagian yang penting Bayangkan Saya Berpuluh-puluh tahun Adalah orang research Background saya kimia Saya orang research Saya Tidak banyak teman Saya tidak pintar bergaul Saya belajar itu Gampang Saya tanya bagaimana Untuk sukses Learn Nanti akan ada Dijelaskan Belajar Saya ikuti setiap training Saya baca semua buku Saya dengar semua kata Tetapi Kalau saya tidak Take action Maka hari ini Kami tidak akan menjadi Menjadi Stickholder Tidak akan bisa punya Jaringan besar Jadi Apa yang saya lakukan adalah Saya harus Lakukan Action Saya harus Prospecting orang Walaupun Awalnya itu Sesuatu yang sulit Bagi saya Tidak menyenangkan Karena tidak terbiasa Tapi kabar baiknya adalah Ilusi ketakutan itu Realisasinya Menjadi sekarang Menyenangkan Saya bisa bicara Dengan semua orang Di setiap kesempatan Di pesawat Di luar negeri Saya sudah bisa Men-sharingkan Semua Manfaat Yang saya dapatkan Dari Hydesert Dari sisi kesehatan Dari sisi peluang Bikini Jadi Action itulah Yang diperlukan Untuk Anda Bisa mewujudkan Apa yang Anda Ekspektasikan Gitu bu Yes Thank you Thank you Dan next Sesuai dengan Hurufnya L L Sesuai dengan Slogannya HDI juga Live Learn Live Love And Learn Learn Kita langsung Ke yang L Hurufnya Koleon Jangkrek Learn Ada sebuah kata-kata If you are not Grow Your income Will not grow Your network Will not grow Kalau kita tidak Bertumbuh Maka Bonus kita Jaringan kita Itu juga tidak akan Bertumbuh Jadi jawabannya adalah Kita harus belajar terus Bayangkan Kalau kita cuma Take action Kita belum ngerti Apa-apa Kita bisa take action Tetapi apa yang terjadi Kita tidak bisa Meyakinkan dia Presentasi kita Mempunyai kata-kataan Kita tidak bisa follow up Akhirnya apa Actionnya sia-sia Tapi kalau kita sambil Action Kita belajar Dan kita punya expectation Kalau suatu hari Kita akan jadi royal crown Kita punya harapan Dan kita selalu berdoa Dalam kehidupan ini Sambil berdoa Religionnya Kita take action Saya percaya Anda bertumbuh terus Belajar terus Anda punya harapan yang besar Anda action lagi Anda belajar lagi Anda punya harapan yang besar Saat Anda mengalami kegagalan Anda tetap punya pengharapan Saat Anda ditinggal oleh rekanan Anda Saat Anda dikianati oleh donen Anda Anda tetap punya pengharapan Bahwa Anda akan besar Saya percaya Anda akan menjadi royal crown yang berikutnya Amin Semuanya Janggrek Ada yang mau ditambahkan Oke Kalau tadi Kuari Andi sudah mengatakan ya Tindakan Nah kalau ngomong tentang tindakan Tindakan yang bagaimana nih Banyak dari banyak orang Orang yang mengatakan Aku udah jalanin loh Aku udah prospek loh Tapi kenapa Aku gak bisa ketekan Nah pertanyaannya adalah Bagaimana cara kamu jalaninnya Apakah kamu Sudah sesuai Dengan aturan main Ataupun pelatihan-pelatihan yang diberikan Makanya Yo Kita back to school Dengan cara Tidak Dan setelah untuk belajar terus Nih saya mau kasih Apa yang paling meriah ya Buat teman-teman Yang dari tadi udah minta nih Kak Kapan dibuat lagi Pertanyaannya adalah Kalian suka gak sih Dengan acara kayak gini Iya Mesti tanya dulu ya Jangan minta mulu ya Iya bener Kalau kita bikin Tapi ternyata mereka gak suka Juga buat apa nih Kak Iya gak Betul Betul Uduh Suka-suka banget Suka Suka C Katanya C Wow suka Wow ketagihan Waduh Banget Kami di charge lagi Oke Kalau suka nih gimana nih C Iya ya Dengan ekosistem Yang akan kita bentuk bersama-sama Menjadikan diri kita ini Lebih memahami ya Apa yang akan terjadi Dan apa yang sudah terjadi Di dalam kehidupan ini So guys Kalau kalian suka Dengan pelatihan-pelatihan Ataupun sesi yang model kayak gini Kira-kira topik apa nih Yang mau diangkat Boleh cek Boleh cek Hmm Yuk Ditulis Langsung Mau minta materi apa Yuk Udah pencet Masih bikin Ada yang leadership Leadership Wow To be royal crown Terus Wow Terus Masih minta yang cepet Cek bukan minta yang bener Apa aja yang penting bisa royal crown Lalu Prospecting Royal crown Tip ngebut Waduh Tip ngebut Di mana bisa tetap strong Di ultra Jangan lupa ya Oke Wow banyak banget Nanti akan kita tampung semua Oke Ini Kita akan tampung semua Kalau dilihat dari kondisi hari ini Ada satu event Di mana event itu adalah Event yang bukan kita akan ketemuan Secara zoom Seperti ini Siapa nih yang pengen Ketemuan sama Pak Arief dan Bu Visti Atau yang mau ketemuan sama Kak Feve dan Kak Wendy Atau pengen ketemuan Ya Sama Kak Ariyandi Dan Bu Jodi Dan juga Pengen ketemuan sama Moderatornya Yang rada-rada Gimana Gitu Yang Mau ketemuan Kita bisa ketemuan secara offline Ya kakak-kakak Ya Bener gak Yes Ada sebuah acara ya Cian keren juga rekan-rekan Yang diadakan oleh HDI Ya Yang akan mempertemukan Kita bisa ketemu bareng-bareng Kita seseruan bareng-bareng Secara on-site Ya acaranya Gimana nanti Kalau kita pada saat acara Ketemuan bareng-bareng Kita ngumpul di satu titik Dan kita foto bareng-bareng Wow Keren habis Kita tiktokan bareng Ya Seru Pokoknya kita bikin Semenangkan mungkin ya Rekan-rekan ya Dan yang paling penting adalah Dengan adanya Ekosistem yang baik Dan aman Untuk kita semua Kita bisa bertumbuh Bersama-sama Seperti itu Ya Tidak hanya acara Tidak hanya acara Evolve Tapi mungkin ada acara-acara Yang lokal-lokal Di kota kita masing-masing Nanti kelak Seperti The Leader With Win Ya Itu juga bisa Kita bareng-bareng ngumpul Atau Support group Yang kita miliki Bareng-bareng Semua Narasumber disini Kan punya support group Sendiri nih Ya Untuk para rekan kerja Itu juga bisa dimanfaatkan ya Cia Ya Ya Bener banget Bener banget Kak Apapun Yang pembelajaran-pembelajaran Yang diberikan Harus kita makan habis Nah Tapi setelah kita makan Jangan lupa Bahwa itu Akan kita manfaatkan ya Dalam bentuk real Tindakan-tindakan nyata Jangan cuma sekedar ilusi Kalau cuma punya Kaki aja Udah nyaman Waduh Nggak tahu ya Kalau bisa mendapatkan Income ratusan juta Bahkan miliaran Wow Kira-kira gimana nih Kak Asik Mantap Tenan Gimana caranya Untuk bisa mendapatkan Itu semua Sebelumnya kita tunjukkan dulu Apa sih asiknya Apa kejutan yang disiapkan Oleh HDI Lewat acara Evolve Buat kita semua Kita saksikan yang satu ini Rekan-rekan Dalam 3 2 1 2 1 Let's go 1 2 2 3 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 16 21 21 22 22 23 23 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 27 28 Sis Visti, kakak, Feve, thank you banyak, Kohar, Chiosit, thank you banyak waktunya, thank you banyak juga, Koleon, Jean Grady, untuk host kita yang tercinta, Mike, thank you banyak waktunya untuk bersama-sama dengan kita, ini dalam satu layar tampilannya, saya ingin mengajak Anda semua rekan-rekan, setelah Anda dan saya melihat bahwa bisnis HDI yang kita kerjakan ini adalah bisnis yang real, yang bukan cuma bisa menghasilkan keuntungan buat kita, tapi juga bisnis yang sangat perkah dan aman untuk kita kerjakan sama-sama, yang bisa memberikan satu buah rasa secure yang luar biasa untuk Anda dan saya dan keluarga kita rekan-rekan. Maka saya mengajak Anda semua, mulai hari ini kita bersama dengan HDI, kita together with HDI, kita buat lebih banyak orang sehat dengan produk-produknya kita, kita buat lebih banyak orang yang sejahtera lewat bisnis kita dan kita buat lebih banyak orang yang bisa sukses, punya banyak pencapaian, tapi tetap perkah lewat bisnis kita, together with HDI, rekan-rekan semuanya, saya mengajak Anda sama-sama, yuk kita buat satu buah movement, satu buah kegerakan, HDI kita adalah bisnis yang luar biasa, so together with HDI, kita kembangkan sama-sama. Thank you so much, terima kasih banyak untuk kesertaan Anda semuanya, BUDA-BANAhan, PUTOKA K PUTOKA PUTOKA K PUTOKA, PUTOKA K PUTOK GARABLE NOMI K PUTOKA 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 POKA SINGKAT, In a h준 yang jika dengan ini mungkin menarik. Dan kita akan tetap foto dong, sebelum ngumpul on-site foto bareng, cierto online, dulu ya. Supaya wajahnya yang cantik dan rupawan semuanya terlihat, asik. ya Mike ketutupan kasihan ya kalau enggak kasihan Mike lo di belakang lo ya Oke semuanya kita berfoto iya teriakannya apa nih ya together with hdm Oke boleh diketik di ininya Oke together with hdm Oke thank you semuanya pada hitungan ketiga ada berapa halaman ini sebentar yo ada 8 halaman smile semua together with hdm bersama dengan HDI kita wujudkan semuanya tahan ya semuanya ya tahan ya tahan terus tahan seluruh ring iya nah gigi kering kita tahan terus ada 100 halaman ternyata Woi luar biasa oke Wow kita pajang ya dan kita katakan bahwa ekosistem kita lingkungan yang sehat untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama let me see this together with hdm kita wujudkan semuanya thank you semuanya sudah foto belum sudah masih ada berapa ribu sudah ya udah sampai jumpa sebuahnya kita akan kumpul lagi dalam sesi-sesi berikutnya dan jangan lupa kontak segera upline upline leader Anda dan tanyakan saya mau ikut support grupnya upline saya ayo saya mau ikut saya mau ikut saya mau ikut setelah itu begitu ada acara TLW saya mau ikut saya mau ikut saya mau ikut begitu ada evolve saya mau ikut saya mau ikut saya saya mau ikut karena semuanya itu akan mengantarkan anda dan saya laut bisnis ini untuk sukses bersama ya see you semuanya together with hdm sukses selalu untuk anda dah ya sambut hari lebih produktif awali dengan attitude yang positif nikmatnya hari detik-detik tetap semangat meskipun hektik. Paco diri tetap kreatif. Siap luncurkan karya inovatif. Selalu sehat dan kuat hadapi tantangan. Jagain imunitas membuat masa depan. Be ready, keep healthy. HDI Propo Alyx, jagain imunitasmu. Terima kasih. Jangan tercinta, jagain imunitasmu adalah yang utama. Selalu sehat kini dan nanti. Buat momen bersama keluarga lebih berarti. Tetap aktif di usia lanjut. HDI Propo Alyx, jagain imunitasmu. AVENGERS! Assemble. 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 Saudis. Assemble. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton